Wiro Sableng 071, Bujang Gila Tapak Sakti Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Eposod, Bujang Gila Tapak SAKTI Satu angin malam bertiup dingin Tanpa desaudan tak mampu menimbulkan suara gemerisik pada daun-daun pepohonan di puncak Gunung Mahameru Biasanya kesunyian yang dibalut udara dingin ini akan berlangsung sampai menjelang pagi ketika burung-burung atau binatang hutan lainnya mulai mengeluarkan suara menyongsong terbitnya Seng Surya Namun sekali ini baru saja beberapa saat lewat tengah malam tiba-tiba kesunyian dipecahkan oleh langkah-langkah aneh yang datang dari lereng sebelah selatan Suara itu bukan suara kaki-kaki kuda Di antara suara langkah yang terus menurut itu sesekali terdengar suara orang tertawa Manusia gila dari mana yang tertawa di malam buta di puncak gunung yang gelap dan dingin begitu rupa Suara dalam kegelapan itu bergerak ke arah puncak gunung Tak lama kemudian samar-samar kelihatan satu pemandangan yang sulit dipercaya Suara langkah-langkah kaki tadi ternyata adalah suara langkah kaki seekor keledai bertubuh pendek dan kurus Binatang ini bergerak menembus kegelapan malam dan dinginnya udara Di atas gigih tubuhnya yang kurus dan pendek itu sungguh kontras tampak duduk seorang bertubuh gemuk luar biasa Orang ini mengenakan celana hitam yang sangat komperang tapi karena tubuhnya yang luar biasa gendut itu maka celana besar itu tetap saja kesempitan Begitu juga baju putihnya yang besar dan tak dapat dikancin hingga dada dan perutnya yang gemrot tersembul keluar Si gemuk ini memiliki sepasang metusipit sedang rambutnya yang berwarna putih disanggul di atas kepala Melihat keadaan rambutnya jelas dia sudah berusia lanjut Dengan berjalan kaki saja seorang akan mengalami kesulitan untuk mendaki gunung Mahamru apalagi menunggang keledai kurus kecil seperti itu Dan penunggangnya memiliki bobot gemuk luar biasa pula, lebih dari 200 kati Namun keledai dan penunggangnya itu kelihatan enak saja mendaki dan bergerak menuju puncak gunung Mahamru Malah si gendut ini menunggangi binatang itu sambil tertawa-tawa Di punggungnya dia memanggul sebuah karung besar yang entah apa isinya Yang jelas isi karung itu kelihatan tiada henti-hentinya bergerak-gerak Sesekali terdengar suara bergedebuk, seolah-olah ada seorang yang menendang atau meninju dari dalam karung itu Sebaliknya si gendut ini tetap saja tenang-tenang di atas punggung keledainya seolah tak ada terjadi apa-apa Dan gayanya seperti orang yang tengah berjalan sambil memperhatikan pemandangan indah di sekelilingnya Padahal saat itu malam gelap bulita dan dinginnya udara menembus jagad dan daging sampai ke tulang belulang Malah kemudian setiap terdengar suara gedebuk dia keluarkan tawa mengekeh Gebukanmu kurang keras Tendanganmu kurang kencang Aku seperti digelitik saja Ayo gebuk, pukul lebih kuat Ha, ha, ha si gendut berkata lalu menutup ucapannya dengan suara tawa membahana di seantro lereng gunung di mana dia berada Hebatnya, semakin tinggi ke atas gunung semakin cepat langkah keledai pendek dan kurus itu Si gendut yang menungganginya kini malah tampak cengengesan sambil bersiul-siul kecil Saat itulah terlihat ada keandahan lain Manusia gemuk ini bukan benar-benar duduk menunggang di atas punggung keledai Tapi ternyata pantatnya hanya sekedar menempel saja karena kedua kakinya yang besar berat menjejak tanah Jadi dia hanya mengepi tubuh binatang tunggangannya sedang kedua kakinya melangkah lincah sambil menjepit dan memimbing langkah si keledai Semakin jauh dan tinggi ke atas semakin keras dan sering gerakan-gerakan benda di dalam karung Gebukan dan tendangan semakin sering menimpa tubuh orang gemuk berambut putih itu Namun dia tetap anteng-anteng saja Akhirnya bersama keledainya dia sampai di puncak sebelah timur gunung Mahameru Meski dari kawah keluar wap yang menyebar hawa panas Tetapi di tempat di mana si gendut dan keledainya berada udara terasa sangat dingin Keringatnya yang membasahi tubuh di gendut seolah telah berubah sedingin es Gilanya seperti tidak merasakan udara dingin yang bisa membuat orang beku itu Si gendut mulai menyanyi-nyanyi kecil sambil menurunkan karung besar yang sejak tadi di panggungnya lalu melemparkannya ke tanah Dari dalam karung terdengar suara yang tidak jelas Seperti mengeluh dan mengomel Tiba-tiba karung yang berisi benda yang selalu bergerak itu bergulingan ke arah si gendut Apapun benda yang ada di dalamnya, gerakan berguling itu bukan gerakan biasa Benda apa saja yang kena ditabraknya pastilah akan mengalami cidra berat Si gendut di atas punggung keledai sesaat mengeringitkan kedua matanya yang sipit Lalu dia mengumbar suara tertawa panjang Dasar anak gendeng Dibungkus dalam karung saja kau masih hendak melawan Tidak tahu kesalahan Tidak sadar telah berbuat dosa besar Kau tunggu saja Sebentar lagi kau akan terima hukumanmu Habis mengomel seperti itu manusia gendut ini lalu tertawa gelap-gelap sungguh aneh Sedang marah atau sedang bagaimanakah dia ini sebenarnya Sementara itu karung yang berguling menyambar ke arah si gendut mengeluarkan suara meneru Si gendut gerakan kedua kakinya Tubuhnya secepat kilat berputar aneh Keledai yang ditungganginya juga ikut berputar buntalan karung lewat satu jengkal di sampingnya Lalu menghantam sebatang pohon Berak-ak Batang pohon itu mengeluarkan suara berderak Kulit luarnya hancur berkeping-keping Dari dalam karung terdengar suara seperti orang merintih tapi juga seperti menggerendeng Si gendut tertawa memecah kesunyian Dia tampak turun dari keledainya padahal sebenarnya dia hanya melangkah mundur Lalu bergerak mendekati karung yang terhampar tak jauh dari pohon yang barusan ditabraknya Dia membungkuk membuka tali ikatan karung lalu dengan gerakan cepat dia menarik ke atas bagian bawah karung hingga apa yang menjadi isinya menggelinding jatuh ke tanah Dan astaga Ternyata yang keluar dari karung itu adalah sosok tubuh seorang anak lelaki berusia sekitar 10 tahun Tak kalah hebatnya dengan lelaki gendut berpakaian sempit itu si anak juga memiliki badan luar biasa gemuknya Dia hanya mengenakan sehelai cawat hingga dadanya yang gemrot dan perutnya yang gendut kelihatan jelas menggelembung Saking gendut anak ini kelihatan seolah-olah tak berleher Dagu dan dadanya menggempal jadi satu Anehnya wajah dan tubuhnya tampak berkeringatan padahal udara di tempat itu dingin luar biasa Keningnya kelihatan benjut Mungkin ini akibat benturan dengan batang pohon tadi Jika batang pohon bisa hancur sedang si anak cuma benjut keningnya jelas ada satu kehebatan pada dirinya Dengan sepasang matanya yang besar anak ini memandang marah pada orang di depannya Dia memuka mulutnya lebar-lebar dan terdengar suara tidak jelas seperti suara orang gagu Tubuhnya yang terhampar di tanah bergerak bangkit seperti mencoba hendak duduk Tapi tubuh itu kemudian roboh kembali Sepasang tangannya meninju-ninju sedang kedua kakinya yang besar menendang-nendang Si anak keluarkan suara menggerung dari tenggorokannya Buntalan jelek bau apek Ha, ha, ha Ayo menarilah terus Ha, ha, ha Si gendut bermata sipit mengecek dan tertawa gelap-gelap Sebaliknya si gendut bermata besar tampak beringas Dia julurkan lidahnya lalu tiba-tiba sekali tubuh itu menggelinding cepat ke arah orang yang menertawainya Kedua kakinya berkelebat demikian rupa Walau gerakan kedua kakinya jelas kaku namun dari derasnya suara angin jelas gerakan anak ini mengandung tenaga yang berbahaya Apabila setengah jalan menyusul kedua tangannya ikut bergerak Bocah dan teriak-teriak si gendut yang diserang Dia mengomel tapi kemudian tertawa mengekeh Dengan sekali bergerak saja dia berhasil mengelakkan serangan si anak Tetapi sebelum dia sempat berbalik tahu-tahu bocah gendut itu telah berputar lebih dulu dan kembali bergulingan menyerbunya Buk! Satu tendangan menghantam lekukan kaki tapat di belakang kedua lutut si gendut Tak ampun lagi tubuh yang berat besar itu ambruk jatuh duduk di tanah Jatuh bergede-bruk si gendut tampak sangat marah tapi lagi-lagi aneh Dari mulutnya yang terdengar bukan suara caci maki malah suara tertawa bergelak Tapi tiba-tiba sekali tubuh yang menjelepok di tanah itu berputar Lalu melesat dan tahu-tahu tanah kanan si gendut sudah menjambak rambut anak lelaki gemuk bercawat itu dan pelak-pelak Tangan kirinya menampar pipi kiri kanan si anak Yang ditampar sama sekali tidak kelihatan kesakitan malah mulutnya menyunggingkan seringai Tiba-tiba dia mengulurkan lidahnya panjang-panjang Mencibir mengejek Pelak! Si gendut berambut putih tampar satu kali lagi pipi anak itu Kali ini si bocah tidak tinggal diam Dengan gerakan kaku dia sentakan kepalanya hingga jambakan si gendut terlepas Lalu secepat kilat anak ini susupkan kepalanya ke selangkangan orang Si gendut menjerit keras sewaktu ada yang menggigit salah satu bagian rahasia di bawah perutnya Putus burungku jerit si gendut seraya melompat mundur Di bawah sebatan pohon dia tanggalkan celana lalu membulat balik Menarik-narik memeriksa Ah! Dia menarik nafas lega Untung masih utuh Anak gila si gendut memakis raya berpaling pada anak lelaki yang saat itu terduduk di tanah Dalam keadaan tertotok saja dia masih mampu bergerak, memukul dan menendang Bahkan sempat-sempatnya hendak menggigit perkututku Aku harus mengakui bocah sedeng ini memang luar biasa Kalau saja dia tidak membuat kesalahan besar rasa-rasanya mau aku mengambilnya jadi murid Si gendut memutar tubuh, melangkah mendekati anak itu Santiko bocah sualan Aku terpaksa menjatuhkan hukuman sekarang juga Ha! Huk! Hak! Huk! Keluar suara seperti orang gagu dari mulut anak lelaki 10 tahun yang hanya mengenakan cawat itu Rupanya dia berusaha mengetahkan sesuatu Tapi karena dirinya berada dalam keadaan tertotok maka dia tidak bisa mengucapkan apa-apa Si gendut bermata sipit tidak pedulikan gelagat itu Dia kembali menjambak rantu si anak yang dijambak coba merontal lepaskan diri tapi si gendut tidak mau memberi kesempatan lagi Dengan cepat dia berkelebat Seperti melayang bocah gemrot itu ditentengnya menuju puncak gunung Di satu tempat yang agak datar dia berhenti dan memandang berkeliling Kemudian dilihatnya apa yang dicarinya yaitu dua buah batu hitam seperti sepasang tonggak menancap di tanah Si gendut membawa bocah itu ke arah dua tonggak batu ini Di antara celah dua batu kelihatan mengepul asap putih yang membersihkan hawa dingin sekali Walaupun mempunyai daya tahan luar biasa ternyata si gendut masih sempat bergumam kedinginan Dia katupkan rahangnya kuat-kuat agar gigi-giginya tidak bergemeletakan Dua berdiri di antara dua buah batu hitam si gendut memandang tajam-tajam ke bagian tanah di antara celah dua batu Dia coba menembus lapisan asap putih dingin yang terus-terusan menebar di tempat itu Matanya berhasil melihat sebuah lubang di tanah antara dua batu hitam Rupanya dari sinilah sumber asap putih yang dingin luar biasa itu keluar Si gendut cekal leher bocah bercawat dan menyeretnya ke dekat lubang Ha, huk, ha, huk, huk si bocah kembali keluarkan suara Si gendut tertawa lebar Dia mengusap dagunya sesaat lalu berdiri di tepi lubang Anak sableng Sebagai orang hukuman kau masih layak mengatakan sesuatu sebelum hukuman dijatuhkan Ucapkan apa yang hendak kau katakan lalu si gendut ini bungkukan badannya Mulutnya didekatkan ke salah satu bagian leher si bocah Lantas dia meniup Begitu angin tiupan menyambar leher si bocah Jalan suaranya yang tertotok jadi terbuka dan si bocah itu langsung bisa bicara Sungguh ini merupakan kepandayan luar biasa Melepaskan totokan hanya dengan jalan meniup Umumnya orang di dunia perselatan akan memergunakan jari-jari tangan untuk memusnahkan totokan Siapakah sebenarnya si gendut aneh ini? Ayo, ha, huk, ha, huk Totokanmu sudah ku lepas Lekas bicara kalau ada yang mau kau bilang Kalau tidak akan segera ku pendam kau dalam lobang inti es itu Sesaat anak usia 10 tahun bernama Santiko itu menatap berang pada si gendut bermata sipit Kedua matanya yang besar seperti dikobari api kemarahan Kemudian perlahan-lahan tatapan garang itu mengendur Wajahnya yang keringatan kelihatan seperti redup Anak aneh membatin si gemuk Bagaimana bisa di udara yang begini dingin Dekat lobang inti es dia masih saja keringatan Padahal aku hampir mati kedinginan Paman kutolol tiba-tiba keluar ucapan itu dari mulut si anak yang membuat digendut dihadapannya jadi melengat Sialan Apakah tamu paman kutolol mengulang si bocah tanpa rasa takut mendengar bentakan dan melihat tampang orang yang marah besar Sebetulnya apa salah saya sampai paman hendak memendam diri saya dalam lobang inti es itu dasar anak tak tahu diri Goblok, sableng dan gendeng Kau masih bertanya apa salahmu Gila Apa masih perlu ku sebutkan Sebutkan saja paman biar lebih jelas Baik jawab si gendut dengan nada berang tapi kembali dari mulutnya terdengan suara tertawa bergelak Aku akan katakan biar jelas apa kesalahanmu hingga kalaupun kau mati dalam lobang inti es ini kau tidak akan mampus penasaran Ha, ha, ha sudah Bilang cepetan Aku bosan mendengar suara tawamu kata bocah gemuk bernama Santiko Si gendut di hadapannya tetap saja mengumbar tawa Tiba-tiba suara tawanya lenyap berganti dengan bentakan Anak setan Kau telah melakukan kesalahan maha besar Kau mencuri peralatan gamelan keraton Sultan sangat marah Gamelan pusaka tidak bisa dimainkan lagi Padahal perayaan sekatan hanya tinggal beberapa minggu lagi Nah sekarang kau tahu apa kesalahanmu Apa dosamu Santiko tampak tenang saja Lalu dia berkata Ah, rupanya masalah peralatan gamelan itu yang jadi biang kerok Tolong paman katakan Sebenarnya peralatan apa yang saya curi anak iblis Mulutmu ternyata licik Sudah mencuri kau masih bertanya apa yang kau curi Kau memang pantas dipendam dalam lobang inti es itu Kalau paman tidak mau mengatakan benda apa yang ku ciri ya sudah Pendam saja saya cepat-cepat dalam lobang inti es itu si gendut tertawa bergelak Betul, memang betul Sebaiknya ku pendam saja kau saat ini juga Tapi biar ku beri kesempatan lagi Ada yang masih hendak kau katakannya Apakah kau memang paman tolol bocah sialan si gendut dalam marahnya mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi Siap mengebuk kepala si bocah Yang hendak digebuk tenang-tenang saja malah ulurkan lidah munsibir Melihat hal ini si gendut turunkan tangannya dan tertawa terkekeh-kekeh Apa alasanmu mengatakan aku tolol tanya si gendut Karena kau tidak mau mengatakan benda apa yang aku curi Padahal sebenarnya kau sendiri tahu apa yang aku curi Jadi kau tolol kalau begitu kita berdua tolol Paman dan keponakan sama-sama tolol menyahuti si bocah Plak Satu tamparan melayang di pipi kanan santiko hingga anak ini terpelanting dan tersandar ke salah satu tiang batu dekat lobang yang mengeluarkan kepulan asap putih Sakitannya si gendut Lumayan, jawab santiko senaknya yang membuat orang yang bertanya jadi kembali tertawa membahak Bocah sialan Biar saat ini ku katakan padamu apa yang telah kau curi Kau mencuri bonang penerus lindro dan bonang penerus pelok Itu adalah dua peralatan tabuhan gamelan yang sangat penting Tanpa dua benda itu gamelan pusaka keraton tidak mungkin dimainkan Nah kau sudah dengar apa yang aku bilang Kau mencuri dua buah bonang hanya dua buah kentongan besi itu yang saya curi Bukankah masih banyak bonang-bonang yang lain? Mengapa sampai jagar begitu anak stan? Kalau tidak mengingat siapa ibumu sudah kupatahkan batang lehermu saat ini juga teriak Si gendut hampir berteriak lalu tertawa bergelak Coba kau katakan, mengapa kau mencuri dua buah bonang itu? Saya cuma iseng saja paman, mencuri dua buah bonang pelengkap gemelan keramat kau katakan iseng Anak sialan Ha, ha, ha Hai Katakan pada siapa dua buah bonang itu kau berikan si bocah tidak menjawab Tak kau katakan pun aku sudah tahu si gendut menjawab sendiri Kalau paman sudah tahu mengapa musti bertanya aku hanya memeriksa Betul dua buah bonang pusaka itu kau berikan pada janda muda dan cantik bernama Nyibulan Seruni Pita lokasi bocah tertawa gelak-gelak Anak stan Kenapa kau tertawa bentak si gendut? Paman ingat sekali nama panjang perempuan itu Hik, hik Pasti ada apa-apanya, stan Jangan kau berani bicara kotor rupanya apa yang Nyibulan Seruni benar Banyak orang lelaki di dalam dan di luar keraton tergila-gila padanya Katanya, salah satu dari mereka adalah paman sendiri Hik, hik, hik kau benar-benar anak stan Perempuan itu bukan pasang aku Usiaku hampir delapan kali usianya apakah itu menjadi soal? Maklum saja lelaki sekarang Makin tua makin menjadi Kambing tua mana yang tidak doyan rumput segar? Hik, hik, hik edan Jadi kau samakan aku dengan kambing tua teriak si gendut marah Tapi pada akhir ucapannya dia tertawa gelak-gelak Anak setan Mengapa kau mencuri dua bonang pusaka itu Lalu menyerahkannya pada Nyibulan Seruni Pita loka dia meminta tolong kepada saya untuk mengambilkan dua bonang itu Mana saya tega menolak Diberi hadiah apa kau olehnya? Pati kau diajak tidur Santi kau menyeringai Mau kusih begitu Tapi Nyibulan bilang aku masih kecil Nanti saja sepuluh tahun lagi katanya Hik, hik, hik Anak itu tertawa gelak-gelak Si gendut juga ikut-ikutan tertawa Sepuluh tahun lagi Kalau kau masih hidup Mungkinkah sudah keburu mampus dalam lobang inti es itu Kalau begitu kau bisa mewakili saya mendapatkan hadiah itu Si gendut kembali tertawa mengekeh mendengar kata-kata Santiko itu Lalu dia diam dan bertanya Kau sudah siap untuk ku pendam sudah sejak tadi paman Inilah hari sangat bersejarah Eh, bersejaah bagaimana maksudmu hari ini seorang paman hendak memendam hidup-hidup keponakannya sendiri dalam lobang Rasanya belum pernah terjadi di dunia ini Hanya gara-gara dua buah bonang anak soalan Kau bisa berkata begitu Dua bonang itu bukan alat tetabuhan biasa Pusaka keramat turunan penguasa kerajaan Atau kau mungkin lebih suka penguasa keraton sendiri yang akan menabas batang leharmu Dua buah bonang besi yang tak lebih dari kentongan biasa Apa sulitnya membuat dan menggantikannya dengan yang baru? Bukankah banyak ahli pembuat gamelan di tanah Jawa ini jangan bodoh? Gamelan pusaka itu bukan buatan manusia Tapi dibuat dan dikirimkan oleh para dewa dari suarga loka Paman percaya hal itu tanya Santiko Eh si gendut tergagu, sesaat jadi terdiam Kalau tak bisa membuat yang baru Mengapa tidak mencari saja yang kini memegangnya yaitu Nyibulan Seruni? Dia mana mau mencari perempuan itu? Kabarnya dia tinggal di dasar lautan dan sering tertirah di langit ketujuh percuma saja Pak Am di gelari dewa ketawa Bisanya cuma ketawa Cobalah memutar rotak sedikit Anak setan Kau yang berbuat jahat, aku yang kau suruh susah Sudah Jangan banyak bicara lagi Sebelum ku penam aku tetap ingin tahu alasanmu yang sebenarnya mengapa kau mau-mauan mencuri bonang-bonang itu lalu menyerahkannya pada Nyibulan Sudah saya bilang janda cantik itu minta tolong Karena merasa tidak ada susahnya, saya menyelingap masuk keraton dan mengambil dua benda yang dimintanya itu, aku tidak percaya Semudah itu kau mau mengerjakan apa yang dimintanya, baiklah Akan saya katakan Dua buah bonang itu berbentuk seperti sepasang payudara perempuan Nah saya anggap saja itu payudaranya Nyibulan Saya lalu mencurinya Sebelum menyerahkan dua buah bonang itu saya usap-usap dulu, saya ciumi Nah apa tidak sedap? Lalu baru saya serahkan pada Nyibulan Anak kurang ajar teriak si gendut yang punya gelar dewa ketawa itu Habis berteriak dan lalu tertawa gelak-gelak Tiba-tiba dia melompat Sekali sergap saja dia sudah menjambak rambut Santiko Lalu bocah ini diseretnya ke arah lobang di antara dua buah batu hitam berbentuk tongkat Sampai di dekat lobang kedua tangannya membuat gerakan seperti memijit di seluruh tubuh Santiko Akibat pijitan aneh ini tubuh anak itu jadi memanjang kaku laksana sebuah balok kayu Hanya leher dan kepalanya saja yang masih bisa digerakan Suaranya pun putus tak bisa bicara lagi Dewa ketawa memijit dua telapak tangan si anak Kedua tangan itu kini tampak mengembang Lalu dengan gerakan cepat si gendut memegang hinggang Santiko Anak ini dibaliknya kepala dan tangan ke bawah, kaki di atas Sebelum membenamkan tubuh Santiko ke dalam lobang inti es Dewa ketawa tertawa panjang dan berkata Hukumanmu tujuh tahun dibenam dalam lobang inti es yang maha dingin Setelah tujuh tahun totokan di tubuhmu akan musnah dan kau bisa bebas Itu tentu saja kalau umurmu panjang Selama ini tidak ada makhluk yang sanggup mendekam begitu lama dalam lobang inti es Satu tahun di dalam lobang inti es sama dengan sepuluh tahun hidup di luaran Kalau nanti kau masih hidup berarti usiamu sudah 80 tahun Di dasar lobang kau akan menemui sejenis lumut putih Hanya itu satu tunya makananmu untuk bertahan hidup Tapi ketahuilah lumut es itu mengandung racun jahat Baru makan sedikit saja kau sudah menemui kematian Ha, 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 ha Habis tertawa panjang Dewa ketawa menjebloskan tubuh Santiko ke dalam lobang inti es Mula-mula kedua tangannya masuk ke dalam lobang Ketika kedua telapak tangan anak ini mencapai dasar lobang Ternyata di sebelah atas tubuhnya hanya tenggelam sampai ke batas pinggang Dewa ketawa kembali tertawa gelap-gelap Anak sualan Kau membuat aku susah saja Kau bisa tenang di lobang itu sampai malaikat maut menjemput Tapi aku masih terus berurusan dengan kerajaan Ah, bonang penerus Lindro, bonang penerus pelok Dimana aku bisa mencarimu Nyibulan seruni pitaloka di maan kau bersembunyi Setelah memperhatikan sekali lagi ke arah sosok tubuh Santiko Yang dipendam kaki ke atas kepala le bawah itu Dewa ketawa memandang berkeliling Keadaan di sekitarnya masih gelap gulita Serta diselimuti hawa dingin Dia memasukkan dua jari tangan kirinya ke dalam mulut lalu meniup Satu suitan nyaring terdengar seperti membelah kegelapan malam Dari arah kiri kemudian kelihatan muncul keledai kurus pendek itu Dewa ketawa mengusap kepala binatang ini lalu naik ke atas punggungnya Seperti tadi datangnya Begitu pula dia pergi meninggalkan puncak gunung Mahameru Seolah duduk menunggangi keledai Tetapi sebenarnya dia hanya menumpangkan tubuh saja Sementara kedua kakinya yang menjejak tanah melangkah berjalan seperti biasa Tiga Santiko merasa tubuhnya seperti berubah menjadi batu Mengeras dan kaku Darah dalam tubuhnya laksana beku dan berhenti mengalir Kedua telapak tangannya yang menempel di dasar lobang intias Di sengat hawa dingin luar biasa Begitu dinginnya hingga lambat laun Dia merasa seperti menempel pada bara api Keadaannya benar-benar sangat menderita Apalagi dia terpendam di lobang kepala ke bawah kaki ke atas Meski lobang itu agak longgar dan dia bisa bernafas leluasa Namun rongga dadanya seolah mau pecah Setiap dia menghembuskan nafas yang keluar adalah asap putih dingin Dan membalik menghantam wajahnya yang gemperut Anak lelaki berusia 10 tahun ini dengan segala kepandaian terbatas yang dimilikinya Berusaha mengerahkan tenaga dalam mengguna memusnahkan totokan yang menguasai tubuhnya Namun sia-sia belaka Yang mampu dilakukannya adalah menggerakkan leher dan sedikit kepala serta bernafas Ketika pagi tiba dan sinar matahari berlahan-lahan muncul menerangi bumi Puncak gunung Mahamru itu terasa hangat Tetapi di dalam lobang inti es hawa tetap saja dingin bukan main Dari liang hidung Santiko mulai keluar darah Darah ini langsung membeku begitu mengalir ke bibir Masih untung si anak bisa menggerakkan bibirnya hingga darah yang beku mampu dijatuhkannya ke dasar lobang Kalau darah beku itu sampai menutupi kedua lobang hidungnya maka celakalah dia karena akan sulit untuk bernafas Meski kini hari sudah siang dan matahari bersinar terang-benderang Namun di dalam lobang inti es Santiko hanya mampu melihat dasar lobang secara samar-samar Perutnya mulai terasa perih minta diisi Menurut Dewa Ketawa di dasar lobang itu terdapat sejenis lumut es hanya itu satu-satunya benda yang bisa dimakan Tapi celakanya lumut itu mengandung racun mematikan Nasib diriku memang sialan Walaupun memang aku mencuri dua buah bonang itu tapi lemis sialan lagi ada seorang taman yang tega-teganya memendamku di lobang keparat ini Apa yang harus kulakukan? Mati lebih cepat rasanya lebih baik daripada tersiksa begini Sialan Benar-benar sialan hawa dingin terus mengalir dari sekitar lobang dan dasar lobang di mana kedua telapak tangan Santiko menempel Hawa itu mengalir melalui kedua tangannya terus merasuk ke sekujur tubuhnya hingga dia merasakan tubuhnya tidak seperti tubuh lagi Melainkan seolah telah berubah menjadi batu yang keras Dan celakanya perih dalam perut besarnya semakin menjadi-jadi Padahal belum setengah harian dia dipendam di tempat itu Bocah ini mulai berpikir-pikir Bukankah lebih baik dia makan saja lumut es yang ada di dasar lobang? Hingga dia segera mati keracunan tanda seru Tapi setelah menimbang-nimbang, bagaimanapun beraninya Santiko dia tetap saja anak-anak yang punya rasa takut menghadapi kematian Selama dua hari dua malam dia bertahan terhadap dingin dan lapar Namun memasuki hari ketiga dia tak sanggup lagi Apapun yang terjadi dia sudah tidak peduli lagi akan kematian Meskipun demitian anak nakal aneh berotak jardik ini tidak begitu saja melahap lumut es beracun yang ada di sekitar dasar lobang Mula-mula dia hanya menjilat-jilat saja sekedar melenyapkan dahaga dan lapar yang menggila Ternyata meskipun hanya menjilat racun jahat lumut es itu membuat lidah, gusi dan dibirnya menjadi bengkak tebal, sakit laksana di sengat kalah jengking Racun yang sempat terserap air liurnah menjalar ke kepala hingga bocah 10 tahun ini merasa kepalanya seolah-olah menjadi besar dan seperti diketok dengan palu godam Pemandangannya pun berkunang-kunang ditambah adanya rasa perih di kedua matanya Dua hari lamanya dia mengalami sengsara seperti itu Dari telinga dan hidungnya mengucur darah yang segera membeku Hari berikutnya bengkak di seluruh mulut mulai menciut dan rasa sakit pada kepala mulai berkurang Dua hari setelah itu keadaannya boleh dikatakan pulih namun untuk makan lumut es itu Santiko tidak berani Setelah dua hari bertahan, tasa lapar dan dahaga membuat dia kembali tak berdaya Mau tak mau karena hanya lumut es itu satu-satunya makanan yang ada meskipun mengandung racun jahat Santiko terpaksa kembali menjilati lumut es di dasar lubang Dia sudah siap sedia menghadapi apapun yang terjadi Bahkan matipun dia sudah pasrah Anak itu menjilat permukaan dasar lubang beberapa kali Lalu berhenti Setelah menunggu setian lama tak ada yang terjadi Lidahnya, gusi dan bibirnya tidak bengkak Tak ada rasa sakit seperti disengat kalajengking Kepalanya juga tidak berdenyut-denyut atau sakit seperti dikempelang Aneh, apa yang terjadi dengan tubuhku membatin Santiko? Lumut tawar itu tidak mendatangkan cedera Seperti pertama kali aku menjilatnya Santiko Coba berpikir terus tapi dia tidak dapat memecahkan rahasia apa yang terjadi Sebenarnya apakah yang terjadi? Lumut es di dasar lubang inti es itu jelas-jelas mengandung racun Ketika Santiko pertama kali menjilatnya Anak ini menjadi bengkak mulutnya luar dalam Kepalanya sakit bukan kepala sedang Kedua matanya menjadi kabur dan perih Darah mengucur dari lubang hidung dan liang telinganya Namun bersamaan dengan itu racun yang menjalar dalam tubuh Santiko Yang jumlahnya tidak seberapa banyak telah membuat tubuhnya Membentuk kekuatan penangkis jika racun yang sama dalam kadar yang sama Kembali masuk ke dalam tubuhnya Dengan kata lain tertentu Tanpa disadari Santiko inilah rupanya yang terjadi Namun celakanya karena mengira lumut es itu tidak akan mencelakainya lagi Terima kasih anak mengelahapnya dengan rakus Beberapa saat kemudian dirasakan sekujur tubuhnya menjadi sangat panas Bersamaan dengan itu dirasakannya seperti ada ribuan jarum yang menusuki badannya Lobang yang tadinya longgar kini mendadak dirasakannya sempit Ini satu pertanda bahwa sekujur tubuh Santiko telah membengkat Perutnya selain panas juga membelit sakit bukan kepalang Kepalanya seperti dipindih batu besar Dari telinga dan hidungnya keluar darah kental Nafasnya menyesak sementara dadanya seperti mau pecah Dia terbatuk-betuk beberapa kali leluh muntah-muntah Isi perutnya laksana mau terbongkar Namun yang keluar ternyata gumpalan-gumpalan darah Dalam keadaan seperti itu anak ini akhirnya jatuh pingsan Santiko tidak tahu berapa lama dia tidak sadarkan diri Ketika dia akhirnya suman Dirasakannya hawa dingin mencucuk sampai ke tulang sung-sungnya Pertanda hawa panas yang tadi menguasai dirinya telah lenyap Perutnya tidak sakit lagi dan nafasnya juga tidak sesak Darah tidak lagi mengucur dari hidung dan telinganya Untuk kesekian kalinya anak ini coba memutar otak Memikirkan apa sebenarnya yang terjadi Pertama kali ku jilat lumut es itu mendatangkan celaka Kedua kali ku jilat tidak apa-apa Aku seperti kebal terhadap racun itu Ketika ku lahap seperti orang rakus ternyata aku hampir mati dibuatnya Jangan-jangan Aku harus mencobanya lagi Kalau aku masih hidup berarti dugaanku benar Kalau aku mati aku sudah pasrah Begitulah setelah menunggu selama tiga hari Begitu tak sanggup lagi menahan lapar dan dahaga dia kembali melahap lumut es itu Namun dia berlaku hati-hati lumut beracun itu dimakannya sedikit demi sedikit Tidak melebih jumlah yang pernah dimakannya sebelumnya Dengan hati berdebar dia menunggu Tubuhnya terasa panas Tak lebih dari itu Tak ada hal-hal lain yang terjadi Tak ada rasa sakit pada kepala dan perut serta dada Juga tak ada darah yang keluar dari hidung dan telinganya Aku tahu sekarang kata Santiko dalam hati Jika aku makan lumut itu sedikit demi sedikit berarti aku punya kekebalan terhadap sedikit racun lumut es Jika ku telan banyak aku akan kebal terhadap racun lumut es sampai sebanyak yang ku telan Malah tubuhku akan terasa hangat Sanggup melawan dinginnya hawa di lobang celaka ini Lumut es beracun Kau tak akan sanggup membunuhku Malah kau memberi kekuatan hebat dalam tubuhku Aku akan sanggup bertahan dalam lobang celaka ini sampai kapampun Paman Dewa ketawa Kau lihat saja nanti Aku tidak akan menemui ajal dalam lobang inti es ini Kau bakal menerima pembalasanku hari demi hari berlalu Berganti minggu, berubah jadi bulan Tanpa terasa tujuh tahun telah berlalu Sejak hari pertama Dewa ketawa menjebloskan Santiko ke dalam lobang inti es itu Meskipun lumut es beracun itu selama bertahun-tahun dapat dikendalikannya hingga tidak mendatangkan celaka Namun kesengsaraan yang dialaminya terpendam sekian lama dalam lobang itu sulit dibayangkan Sekian lama dia berusaha membebaskan diri dengan mengerahkan tenaga dalam yang dimilikinya Namun sia-sia belaka Dia tak kunjung mampu untuk membebaskan diri dari totokan Dewa ketawa Pada hari terakhir tahun ketujuh Seperti yang dikatakan oleh Dewa ketawa dulu Totokan yang menguasai tubuh Santiko ternyata musnah dengan sendirinya Saat itu pagi menjelang siang Anak yang kini telah menjadi seorang pemuda 17 tahun ini dengan susah payah mengeluarkan dirinya dari dalam lobang Selama 7 tahun terpendam dan hanya makan lumut es ternyata Santiko telah tumbuh menjadi seorang pemuda bertubuh gemuk luar biasa Tubuh yang gemuk inilah yang membuatnya susah keluar dari lobang yang kini menjadi sangat sempit Begitu dia akhirnya keluar, Santiko tertawa gelap-gelap karena dapatkan dirinya dalam keadaan tanpa pakaian sama sekali Pakaian di alam yang melekat di tubuhnya telah sejak lama wancur Selain itu banyak bagian tubuhnya yang telah mengalami perubahan Dari pinggang ke atas sampai ke wajahnya yaitu bagian yang selama 7 tahun terpendam dalam lobang inti es berwarna putih pucat Cahaya matahari membaut wajahnya dan dadanya segera menjadi kemerah-merahan Dari pinggang ke bawah sampai ke kaki tubuhnya kelihatan kehitam-hitaman Selain auratnya perubahan juga tampak pada telapak tangannya Kedua telapak tangan Santiko kini kelihatan putih seolah tidak berdarah Lalu dia merasakan tubuhnya yang kini gendut pakkaruan itu enteng sekali Walaupun berat badannya kini mungkin lebih dari 150 kati namun gerakannya terasa tingan Dia coba berjinkrak-jinkrak Tubuhnya laksana melayang Ketika dicobanya melompat tau-tau huk Tubuh gemuk itu melayang tinggi ke udara Dia jadi takut sendiri Tapi kembali dia melompat Kali ini dia melompat dari bawah sebatang pohon besar Hup Enak saja dia sampai di atas pohon dan duduk di salah satu cabang tertinggi Mula-mula dia agak merasa gamang Setelah beberapa saat tampak dia mulai tertawa-tawa dan goyang-goyangkan kaki Sambil memandang kemana-mana memperhatikan pemandangan yang mindah di sekeliling puncak gunung mahameru itu Puas duduk uncang-uncang kaki di atas pohon santiko melompat turun Hal lain yang terasa aneh baginya ialah bahwa di udara yang sangat dingin di puncak mahameru itu tebuhnya terasa hangat Malah wajahnya selalu keringatan Tidak dapat tidak ini tentulah akibat racun lumut es yang kini mengendap dalam darahnya dan menjadi satu kekuatan aneh yang sanggup melawan hawa sedingin apapun Apa aku sekarang jadi seorang pemuda gendut pakaruhan Tapi menurut paman sialan itu kini usiaku sudah 80 tahun Gila! Aku akan cari dirinya Akanku hajar habis-habisan Tapi, aku punya kepandayan APP menghadapinya dia begitu sakti santiko jadi termenung sejurus Sambil merenung tanpa sadar dia menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya yang putih itu satu sama lain Perlahan-lahan terasa ada aliran hawa dingin di antara dia telapak tangan Bersamaan dengan itu telapak tanah pun yang tadi putih kini tampak menjadi kemarahan Tiba-tiba ada satu sinar membersip keluar dari celah dua telapak tangan yang digosok-gosokkan itu Sinar ini menghampar hawa dingin luar biasa dan melesat ke atas Menyambar cabang pohon besar yang tadi didudukinya Keraat! Santiko gendut terperangah Cabang pohon itu berderak patah Bagian yang patah lalu jatuh ke tanah Santiko bersurut mundur saking kagetnya Pandangannya pulang balik pada kedua telapak tangannya dan cabang pohon yang jatuh ke tanah Tubuhku ringan, seolah aku memiliki ilmu meringankan tubuh Lalu ada angin bercahaya keluar dari kedua telapak tanganku Sanggup memutus cabang pohon sebesar paha Eh, apakah aku saat ini sudah jadi orang sakti begitu? Santiko berkata-kata dalam hati saking heran dan bingungnya Tapi pemuda ini tidak hilang akal Mudah saja untuk membuktikan kalau dia memang benar-benar punya kesaktian Dia melangkah mendekati pohon yang tadi cabangnya dihantamnya hingga tumbang ke tanah Batang pohon ini besarnya hampir sepemelukan Mula-mula Santiko agak bimbang Namun sambil menggigit bibirnya dia lalu menghantam batang pohon itu dengan tangan kanannya Terjadilah hal yang mengagumkan Batang pohon besar itu hancur berkeping-keping Lalu perlahan-lahan pohon besar itu tumbang dengan mengeluarkan suara mengemuruh Santiko pandangi tangan kanannya Waktu memukul tadi dan tangannya beradu dengan batang pohon yang keras Dia sama sekali tidak merasa sakit Juga tidak mengalami cedera sedikit pun Santiko berteriak keras lalu berjingkrak-jingkrak kegirangan Dada dan perutnya yang gemrot bergoyang-goyang Tiba-tiba Santiko hentikan lompatannya Dia sadar Kedua tangannya ditutupkan ke bagian bawah perut lalu dia memandang berkeliling Ah, untung tak ada siapa-siapa Kalau sampai ada yang melihat diriku melompat-lompat dalam keadaan telanjang seperti ini bisa-bisa aku dianggap setan maha meru Ha, ha, ha puas tertawa pemuda ini mulai berpikir-pikir Aku tidak bisa begini terus-terusan Aku harus mencari pakaian, tapi di mana ada baju dan celana di gunung ini Berarti aku harus turun gunung Benar-benar gila memikir sampai di situ Santiko bersiap-siap tinggalkan puncak gunung Sebelum pergi dia memandang dulu ke arah lobang ini tes yang selama tujuh tahun menjadi tempatnya terpendam penuh siksaan Hmm, ada baiknya aku melakukan sesuatu, katanya dalam hati Dia memandang pada kedua telapak tangannya yang putih lalu menoleh ke arah batang pohon yang tumbang Di mulutnya tersungging senyum Santiko melangkah mendekati batang pohon itu Mampukah aku pikirnya sambil lagi-lagi memandang pada kedua telapak tangannya Dengan agak bimbang dia berjongkok di dekat batang pohon itu sambil menggosok-gosok kedua telapak tangannya satu sama lain Lalu dirasakannya ada hawa dingin aneh datang dari perutnya, mengalir cepat sampai di ujung-ujung jarinya Perlahan-lahan Santiko letakkan kedua tangannya di atas batang pohon Dia menekan sedikit Dadanya berdebar ketika melihat bagian batang yang ditakannya itu jadi melesat Kalau begini berarti aku mampu melakukannya, katanya dalam hati Lalu digendut ini pergunakan kedua tangannya untuk merubah batang pohon itu menjadi sebuah boneka besar berbentuk seorang lelaki yang berdiri dengan kedua kaki saling menempel dan sepasang tangan diluruskan Boneka kayu ini kemudian dimasukkannya ke dalam lubang, kepala ke bawah kaki ke atas Persis seperti yang dilakau dewa ketawa terhadap dirinya tujuh tahun yang lalu Setelah puas memperhatikan boneka kayu itu sambil tertawa-tawa akhirnya pemuda gendut ini tinggalkan puncak mahameru Hanya beberapa saat saja setelah Santiko meninggalkan tempat itu tiba-tiba terdengar suara tawa bergelak di sebelah timur puncak gunung Menyusul suara orang bernyanyi Tujuh tahun dipendam Tujuh tahun menjalani hukuman Hari ini hari pembebasan Hari ini akan kulihat lagi sang insan Entah nasi hidup entah sudah berpulang Suara nyanyian berakhir Kembali terdengar suara tawa Tak lama kemudian muncullah seorang lelaki bertubuh gemuk besar bermata sipit Rambutnya yang putih digulung di atas kepala daya muncul menunggang seekor keledai kecil kurus Langkah binatang dan penunggangnya cepat sekali Dalam waktu singkat dia sampai di depan lubang inti es yang diapit oleh dua buah tonggak batu hitam Mendadak si gendut yang bukan lain dewa ketawa ini hentikan tawanya Kedua matanya yang sipit menatap tak berkesip ke arah lubang inti es yang dilihatnya Bukan sosok tubuh manusia yang terpendam dalam lubang itu tetapi tak dapat dipastikannya Dewa ketawa turun dari keledainya Melangkah menghampiri benda yang terpendam itu memperhatikannya dari atas sampai ke bagian yang terpendam lalu diulurkannya tangan kanannya merabah-rabah Paras dewa ketawa berubah Kayu, desisnya Gusti Allah si gendut mengucap Apakah hukuman ini telah merubah tubuhnya menjadi kayu begini rupa untuk beberapa lamanya dewa ketawa tertegun tak bergerak tak berkesip Lalu, sekali kedua tangannya bergerak Kayu yang menyerupai tubuh manusia itu ditariknya keluar dari lubang inti es gila Benar-benar kayu kata dewa ketawa lagi dengan suara bergetar Namun kemudian ada sesuatu yang membuat dia perlahan-lahan memalingkan kepala ke kiri Pandangannya membentur pohon kayu yang tumbang Lalu meledaklah tawa manusia gemuk ini Dia masih hidup Dia coba menipuku dengan membuat boneka kayu ini Anakstan Ha, 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 ha Meski mengomel panjang pendek namun dewa ketawa pada akhirnya kembali mengumandangkan gelak tawanya di puncak gunung mahameru Puas mengumbar tawa akhirnya dia tinggalkan pula tempat itu Empat sebetulnya Angling Kamesworo tidak suka melewati hutan Randuabang Selain banyak dihuni binatang buas di situ juga sering mendekam komplotan rampok ganas yang tidak segan-segan membunah mangsanya hanya untuk sekeping uang Selain itu bersama rombongannya yang terdiri dari selusin prajurit pengawal dia membawa serta salah surang putri patih kerajaan yang baru saja ikut berburu di kawasan timur Pagarjo yang dikenal sebagai daerah banyaknya menjangan Namun wakil patih kerajaan ini tidak punya pilihan lain Dia harus segera berada di kota raja Lewat hutan Randuabang dia bisa mempersingkat perjalanan Angling Kamesworo sebelumnya adalah salah seorang perwira muda di jajaran bala tentara pasukan kerajaan Usianya yang belum mencapai 30 penampilan dan perawakannya yang tinggi kukus serta berotot ditambah hotak cerdas dan pengetahuan luas dalam bidang ketentaraan termasuk ilmu silat tinggi yang dimilikinya telah membuat patih kerajaan yang sudah lanjut Usia itu pernah menyampaikan usulan pada Sultan Jika diaklak mengundurkan diri maka Angling Kamesworo lah yang diingininya sebagai penggantinya Sebagai manusia biasa tentu saja Angling Kamesworo mempunyai 1-2 kekurangan Salah satu kekurangan itu ialah sifatnya yang sombong dan tinggi hati Sifat buruk itu semakin menonjol sejak akhir-akhir ini Mungkin sekali hal itu timbul karena mengetahui kegagahan dan kehebatan ilmunya ditambah jabatannya yang cukup tinggi dengan peluang akan menjadi patih kerajaan dalam waktu beberapa tahun di muka Pagi itu rombongan mulai menembus hutan Randu Abang dan sebelum sore berharap mereka sudah keluar dari situ Kalau saja Sekar Mindi, putri patih kerajaan itu tidak mempergunakan kereta sebagai kendaraannya tetapi menunggang kuda biasa, mungkin rombongan bisa bergerak lebih cepat Setelah ikut berburu selama 3 hari, senggara merasa sangat letih dan lebih suka naik kereta Kalau Sekar Mindi adiknya sendiri pasti Angling Kamasworo telah memaksanya agar menunggang kuda saja Mau menerhadap putri atasannya dia tentu saja tidak bisa memaksa Apalagi secara diam-diam sebenarnya pemuda ini telah jatuh hati terhadap Sekar Mindi Dan ada tanda bahwa gadis itu pun suka padanya Tak lama memasuki hutan Randu Abang rombongan sampai di dekat sebuah telaga yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar dan tinggi rimbun Serta bunga-bunga hutan hingga tempat itu selain sejuk juga indah pemandangannya Sekalipun keadaan di situ sangat menarik biasanya tidak ada orang yang mau berhenti atau beristirahat Namun tidak demikian halnya dengan Sekar Mindi Gadis yang baru sekali ini melihat telaga itu begitu tertarik hingga dia berseru pada sais kereta agar berhenti Melihat kereta berhenti Angling Kamasworo segera mendekati Ada apa kau menghentikan kereta tanya pemuda itu Saya yang menyuruh, yang menjawab Sekar Mindi lalu membuka pintu kereta Angling Kamasworo cepat menahan pintu dan bertanya Sekar, kau hendak ke manakah pemandangan di telaga dan sekitarnya sangat indah Saya ingin turun dan melihat-lihat barang sebentar, jangan lakukan hal itu Sekar Kawasan hutan Randu Abang ini sangat berbahaya Banyak binatang buas dan orang jahat berada bersamamu apa saya perlu menakutkan semua itu Angling tanya senggara sambil tersenyum yang membuat si pemuda jadi leleh hatinya dan tak bisa melarang berbuat apa-apa ketika Sekar Mindi mendorong pintu kereta lebar-lebar lalu turun dia berdiri di tepi telaga, menarik nafas dalam menghirup udara segar Indah sekali pemandangan di sini Udaranya segar, si gadis berpaling pada Angling Kamasworo, kau tidak merasa lapar tanyanya Walaupun memang sepagi itu dia belum makan apa-apa dan perutnya sudah minta diisi namun Angling Kamasworo menggeleng Saya justru lapar, kata Sekar Mindi Di kantong perbekalan dalam kereta masih banyak dendeng kering Bagaimana kalau kita bakar dan makan sambil menikmati keindahan telaga ini saya kira, Sekar Mindi memgang lengan Angling Kamasworo Saya rasa mungkin hanya sekali ini seumur hidup saya berkesempatan berada di tempat ini Apakah kau tega menolak pemuda itu menghela nafas dalam? Dia memandang berkeliling lalu memberi isyarat pada para pengawal dan kusir kereta Dari dalam kereta segera diturunkan kantong perbekalan Beberapa orang pengawal mencari kayu api untuk memanggang dendeng kering sedang Sekar Mindi duduk di atas sebuah batu besar di tepi telaga Sambil menikmati keindahan telaga dan alam sekitarnya gadis ini mempermain-mainkan kakinya dalam air telaga Bau harumnya dendeng yang dibakar menebar di seantro telaga bahkan jauh ke dalam hutan Randuabang Dendengnya sudah matang Sekar ingin saya bawakan beberapa potongan besar kalau kau tidak keberatan Angling Jawab Sekar Mindi tanpa menoleh dan terus mempermainkan kedua kakinya dalam air telaga Angling Kamesworo memutar tubuh melangkah ke tempat pemengdangan dendeng Tiba-tiba terdengar jeritan Sekar Mindi Ada sesuatu seperti tangan manusia menyentuh jari dan telapak kakinya Bersamaan dengan itu satu benda besar tersembul keluar dari dalam telaga air telaga munkrat kemana-mana Semua orang yang ada di tempat itu tentu saja jadi terkejut besar Angling Kamesworo melompat ke tempat Sekar Mindi duduk Ada apa sekartanya pemuda itu Namun dia tak memerlukan jawaban Dari dalam telaga saat itu muncul keluar satu sosok tubuh manusia yang luar biasa gemuknya dan berpakaian aneh Dede mit telaga salah seorang prajurit berteriak Dia dan kawan-kawannya yang tadi ikut melompat ke tempat Sekar Mindi berada jadi mundur ketakutan Angling Kamesworo merangkul Sekar Mindi dan membawa gadis ini ke tempat aman Lalu dengan cepat membalikan tubuh melompat kembali ke tepi telaga Saat itu sosok yang tadi melesat keluar dari dalam telaga tegak berdiri di dekat batu dalam keadaan basah kuyuk Walaupun sosok manusia bertubuh gemuk luar biasa namun sesaat Angling Kamesworo tambah meragu dan aujukan pertanyaan dengan membentak Siapa kau? Setan atau dedemit yang dibentak tampak terlonjak kaget tapi sesaat kemudian dia sunggingkan senyum Mukanya yang gemrot tampak kemerahan Dia mengenakan baju yang kesempitan dan anehnya kancingnya terletak di punggung bukan di sebelah depan Celananya juga tampak kekecilan Di bagian pinggang tarbuka tak terkancing hingga perutnya yang gemrot kelihatan membuntal keluar Lalu di kepalanya dia mengenakan sebuah peci hitam yang kupluk dan basah kuyuk Uh, panasnya hari ini kata si gendut pula acuh tak acuh seperti tidak mendengar bentakan orang Dan seolah tidak melihat Angling Kamesworo serta yang lain-lainnya di tempat itu Ucapan si gendut itu tentu saja membuat semua orang yang ada di situ terheran-heran Jelas dia baru keluar dari dalam telaga yang airnya dingin dan saat itu udara pagi masih terbungkus dinginnya sisa hawa malam hari Adalah aneh kalau si gendut yang basah kuyuk ini berkata panasnya hari ini Sambil terus tersenyum dia memandang berkeliling Dari dalam saku bajunya dia mengeluarkan sebuah benda Ketika dikembangkannya ternyata benda itu adalah sebuah kipas kertas yang berada dalam keadaan basah Tapi sama sekali tidak luruh atau robek Duduk enak-enakan di atas batu lalu dia berkipas-kipas sambil tiada hentinya berkata Huh, panasnya hari ini Gila panas betul Aku sampai keringatan merasa seperti tidak diacuhkan dan dianggap sepi Angling Kamesworo menjadi marah Makhluk edan Siapapun kau adanya apa kau kura aku tidak berani dan tidak tega menggasakmu sampai lumat Angling Hati-hati, jangan-jangan dia makhluk halus rimba belantara yang menunjukkan diri Sekar Mindi berkata dari kejauhan Mendengar ucapan Sekar Mindi itu si gendut berhenti berkipas Dia memandang ke arah seng gadis sesaat lalu tertawa gelak-gelak Aku dibilang makhluk halus Apa buta dan tidak melihat tubuhku setasar ini tanda seru Lalu si gendut itu kembali tertawa-tawa dan berkipas-kipas Melihat sikap dan tutur kata si gendut tak dikenal itu marahlah Angling Kamesworo Dia bergerak lebih dekat Tangan kanannya dihantamkan tepat-tepat ke muka si gendut Pukulan yang dilepaskannya bukanlah sembarang pukulan Kalau sempat mendarat di hidung pasti akan melesak hancur Kalau menghantam bibir pasti mulutnya akan pecah Kalau sampai menghajar metel, tak dapat tidak akan pecah putah Sesaat lagi jotosan keras itu akan mengenai sasarannya tiba-tiba dengan geraka acuh Tak acuh si gendut angkat kipasnya Serangkum angin dingin menyambar dan Angling Kamesworo merasa seperti melabrak tambok tak kelihatan Tangannya yang menjotos tertahan Bagaimanapun dia mengerahkan tenaga luar dan dalam tetap saja tak bisa meneruskan pukulannya Padahal muka lawan yang jadi sasarannya hanya setengah jengkal di depan tinjunya Sadarlah pemuda itu kalau dia berhadapan dengan orang berkepandayan tinggi Untung saja tak ada seorang lain pun di situ yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi Meski sadar kalau yang dihadapinya bukan manusia sembarangan Namun karena sifatnya yang congkak sombong Angling Kamesworo tetap saja tidak mau bersikap merendah dia kembali membentak Setan atau didemit, manusia atau jin Kalau kau punya sedikit ilmu jangan berani jual lagak di hadapanku Sebelum ku jatuhkan tangan keras katakan siapa dirimu mengapa berani mengganggu kami yang sedang beristirahat di tempat ini Malah kau berlaku kurang ajar Memegang kaki puteri patih kerajaan Membuatnya terkejut dan ketakutan mendengar ucapan panjang lebar itu si gendut tampak terkejut Dia hentikan berkipas-kipas Lalu berdiri dan berpaling pada sekar mindi Dia membungkuk dalam-dalam dan berkata Cucuku yang cantik jelita harap maafkan kakekmu ini kalau aku sudah membuatmu kaget dan ketakutan Kakek tidak tahu kalau kau adalah puteri sinuhaun kan jeng patih kerajaan Tapi terus terang kakek tidak ada niat jahat terhadapmu atau mengganggu istirahat kalian Terus terang saja tadi kakek sedang enak-enakan bermain di dasar telaga Kulihat ada benda putih-putih bergerak di permukaan telaga Kukira ikan tak taunya kakimu Maafkan kalau kakek sudah bertindak kurang ajar berani memegang kakinmu yang bagus Itu kakek lakukan karena kebodohanku dan tidak tahu Harap maafkan tua bang katolol ini tentu saja ucapan si gendut berkopiah kupluk itu membuat semua orang jadi kaget Dia menyebut dirinya kakek dan memanggil sekar mindi sebagai cucu Gendut keparat bendaang lingkam seoro Jangan kau berani berlaku kurang ajar dan main-mainah Si gendut menghela nafas panjang Kalau aku kurang ajar bukankah sudah minta maaf Kalau aku dituduh berani main-main, itu sama sekali tidak benar Masakan aku setua bangka ini mau bergurau yang bukan-bukan dengan cucuku, putri patih kerajaan pula Gendut sualan Kau menyebut dirimu kakek dan menyebut gadis itu cucumu Umurmu pasti lebih muda dari gadis itu Apa itu namanya bukan mempermainkan secara kurang ajar Tanda seru Bentak angling kam seoro dengan suara bergetar karena sudah tak dapat menahan marah Si gendut tertawa gelak-gelak sampai wajahnya yang keringatan menjadi merah Dia lalu menjawab Umur putri patih kerajaan itu paling tinggi 22 tahun Cucuku, kau tahu berapa usia ku tanda seru setan gemuk Kau jawablah sendiri Teriak angling kam seoro Baik, akan ku jawab Sahut si gendut pula Kalau kau mau tahu, usiaku sudah 80 Kau dengar tanda seru Kedua mata angling kam seoro melotot Yang lain-lain juga terkeisap kaget mendengar ucapan si gendut itu Jelas kalau dia tidak main-main maka dia adalah seorang gila yang kesasar Melihat kepada wajahnya paling tidak usianya hanya 20 tahun, mungkin kurang Bagaimana dia enak saja berkata bahwa dia berusia 80 tahun tanda seru Angling kam seoro kalau menurutkan hawa amarahnya mau dia segera menghantam si gendut berpeciku peluk itu habis-habisan Namun sebagai orang berkepandaian dia masih bisa berpikir Tadi waktu dia melancarkan jotosan si gendut ini mengangkat kipasnya secara acuh-ta'acuh Tapi dari benda itu membersit hawa dingin yang dapat menahan gerakannya Lalu tadi dia berkata sedang main-main di dalam telaga Saat dia dan rombongan berhenti di telaga sampai saat si gendut muncul di permukaan telaga cukup lama Manusia mana yang mampu mendekam dalam air selama itu? Gendut mengaku kakek berusia 80 tahun? Sebenarnya siapa sirimu? Siapa namamu? Tanya Angling kam seoro Ah, cucuku, ternyata kau bisa berbahasa basi, bisa bicara baik-baik dan sopan Baik aku jawab pertanyaanmu, kata si gendut pula Namaku nama kampung Santiku Ada juga yang menyebutku dengan gelaran muluk bujang gila tapak sakti Dari mana kau berasal dan apa kerjamu di dalam telaga itu? Tanya Angling kam seoro Asalku dari kampung sekitar sini Aku berada di dalam telaga karena kepanasan Coba mencari kesejukan Tidakkah kau dan yang lain-lain merasa betapa panasnya hari ini lalu si gendut mengipas-ngipaskan kipas kertasnya Sesaat Angling kam seoro memperhatikan kedua tangan si gendut Jelas terlihat kedua telapak tangannya berwarna putih-pucat Diam-diam pemuda ini jadi merasa tidak enak Gendut, dengar ucapanku Aku tidak senang kau berada di sini Lekas angkat kaki dan pergi Ah, nasibku malang Dihina dan diusir larang Tapi baiklah aku akan pergi Apa susahnya angkat pantat dari batu dan angkat kaki pergi? Tapi tunggu, si gendut yang bernama Santiko dan bergelar bujang gila tapak sakti itu mendongakan kepalanya Hidungnya kembang kempis menghirup-hirup Aku mencium harumnya bau daging panggang Tapi sudah hampir hangus Mengapa tidak cepat-cepat disantap astaga? Semua orang baru sadar kalau dendeng yang mereka panggang hampir hangus Semua segera menghampiri tempat pemenggangan kecuali Angling Kamesworo Sekar mindi membagi-bagikan potongan dendeng panggang pada orang-orang yang ada di tempat itu Ketika dia menghampiri Angling, pemuda ini memberi isyarat agar si gadis tidak melangkah lebih dekat Angling berpaling pada bujang gila tapak sakti Kau sudah mendengar kata-kataku tadi Kenapa tidak lekas angkat kaki dari sini begitu? Baik aku segera pergi, menjawab si gendut Dia berpaling pada sekar mindi Cucuku, sudah 70 tahun aku tak pernah menikmati daging Apalagi dendeng panggang seperti itu Apakah aku boleh minta barang sepotong kecil sekar mindi tampak ragu-ragu Namun sesaat kemudian gadis ini melangkah juga ke arah bujang gila tapak sakti Sambil membawa potongan dendeng bakar yang tadi hendak diberikannya pada Angling Kamesworo Setengah jalan Angling mencegatnya Dendeng panggang yang ada di tangan si gadis dirampasnya lalu dibantingkannya ke tanah Tak cukup sampai di situ daging yang jatuh di tanah itu lalu diinjak-injaknya dengan kakinya yang memakai kasut dari kulit hingga hancur dan kotor Kau lapar gendut Makanlah katanya lalu Angling Kamesworo tertawa gelap-gelap 12 prajurit lainnya ikut-ikutan tertawa Hanya kusir kereta yang sudah lanjut usia dan sekar mindi yang tidak tertawa, senyum pun tidak Si gendut tenang-tenang saja malah menyeringai Dia membungkuk mengambil dendeng panggang yang sudah hancur dan kotor bergelimang tanah itu dengan tangan kanannya Lalu sambil membejak-bejak daging itu dalam genggaman telapak tangannya dia berkata Sayang, dagingnya senak ini dibuang begitu saja, diinjak, dikotori dengan tanah Padahal banyak orang miskin yang kelaparan sekitar sini Termasuk aku, tangan yang membejak-bejak dendeng panggang itu perlahan-lahan dibuka Semua orang terkejut ketika menyaksikan bagaimana dendeng bakar yang tadi sudah hancur dan kotor diinjak-injak ini berubah menjadi sepotong besar daging panggang segar yang mengetulkan asap dan menebar bau harum bukan main Cucuku, kata si bujang gila tapak sakti sambil memandang pada sekar mindi Terima kasih atas pemberianmu ini Kakek tidak akan melupakan kebaikan hatimu Habis berkata begitu si gendut berkopiah kupluk itu melahap daging panggang itu sambil tangan kiri mengipas-ngipaskan kipas kertasnya Di satu tempat dia berpaling lagi pada sekar mindi dan menjura dalam-dalam Lalu hu, sekali dia menggenjot kedua kakinya tubuhnya yang seperti buntalan raksasa itu melayang ke atas Sesaat kemudian kelihatanlah si gendut itu duduk berjuntai goyang-goyang kaki di atas cabang sebuah pohon Kabang ini tak seberapa besarnya Dibandingkan dengan tubuh si gendut yang berat seharusnya cabang itu akan menekup ke bawah bahkan bisa patah Tapi nyatanya cabang pohon tersebut hanya melentur bergoyang-goyang mengikuti gerakan atau uncangan kaki si gendut Selusin perajurit dan sekar mindi terkagum-kagum melihat apa yang terjadi Sebaliknya angling kamasworo tampak merah mukanya Apa yang dilakukan Bujang Gilatapak Sakti seolah-olah mempermainkan dan mengejek dirinya Dia hendak meneriakan sesuatu tetapi tak jadi karena dengan tiba-tiba kusir tua menghampirinya dan berkata Raden, kalau saya tidak salah manusia gendut bernama Santiko bergelar Bujang Gilatapak Sakti ini 7 tahun dulu adalah bocah yang mencuri 2 buah bonang perangkat kelamelan keraton Tentu saja keterangan itu membuat angling kamasworo jadi terkejut 7 tahun lalu dia belum masuk ke dalam jajaran pasukan kerajaan Namun beberapa waktu sesudah bergabung dengan alat kerajaan dia pernah mendengar tentang dicurinya 2 buah bonang itu Kenapa tidak kau katakan dari tadi ujar angling kamasworo pula dengan suara keras yang ditekan Maafkan saya Ingatan saya berjalan lamban Kalau begitu dia harus segera kita tangkap Kata angling kamasworo pula seraya memandang ke arah cabang pohon di mana si gendut duduk masih enak-enakan menyantap daging panggang sambil uncang-uncang kaki dan berkipas-kipas Bujang Gilatapak Sakti Lekas turun dari pohon Aku mau bicara denganmu berteriak angling kamasworo Baru saja dia berteriak begiut dan belum sempat si gendut memberikan jawaban tiba-tiba ada drap kaki kuda sekitar telaga Tau-tau lima penunggang kuda bertampang sangar beringas dan garang muncul di tempat itu Kelimanya menebar demikian rupa dalam sikap mengurung rombongan Masing-masing duduk di atas kuda sambil menekankan tangan ke gagang golok besar yang tersisip di pinggang Lima angling kamasworo segera maklum siapa adanya kelima orang itu Tak dapat tidak pastilah gerombolan perambok jahat hutan randu abang Salan maki angling kamasworo dalam hati Urusan dengan si gendut gila itu belum selesai Kini datang lagi penyakit baru kalian siapa dan mau apa Tiba-tiba angling kamasworo bertanya dengan suara keras hingga lima penunggang kuda tersentak Lalu berbarengan kelimanya tertawa gelak-gelak Anak muda Caramu bertanya galak amat salah seorang dari lima penunggang kuda membuka mulut Barisan gigi-giginya kelihatan besar-besar dan berwarna hitam Jika kau dan kawan-kawanmu datang membawa maksud jahat Jangan berani lakukan di sini Kepala kalian akan kubuat menggelinding di tanah lima penunggang kuda kembali tertawa bergelak Yang tadi bicara membuka mulut Aku warok wasiran dua bang Penguasa rimba belantara ini empat orang ini adalah sahabat-sahabat dan anak buahku Bertemu baru satu kali Bagaimana kau bisa menuduh kami datang membawa maksud jahat Anak muda sudah Aku tak ada waktu panjang lebar dengan kalian Harap tinggalkan tempat ini Kami pun segera akan berlalu dari sini Habis berkata begitu wakil patih kerajaan ini memberi isyarat pada semua anggota rombongan Lalu dia melangkah mendekati Sekar Mindi dan dengan cepat membimbing gadis itu masuk ke dalam kereta Tunggu dulu seruaro kwasiran dua bang Angling Kamesworo menutupkan pintu kereta Pada Sekar Mindi dia berkata Apapun yang terjadi jangan keluar dari dalam kereta lalu dia berpaling pada lima penunggang kuda Kami datang karena mencium bau dendeng panggang yang harum itu karena lapar dan ada rejeki jelas kami mau minta bagian Apakah kalian mau memberi atau terlalu pelit tak mau berbagi-bagi wasiran dua bang? Penunggang kuda di samping Seng Warok berkata Lalu bertanya kawan-kawan Tunggu ini segera mengebrak kodanya Semua orang di pihak rombongan kerajaan yang menyaksikan itu menjadi terpaku tegang Sekar Mindi pejamkan matu dan tekap mulutnya kuat-kuat agar tidak mengeluarkan suara jeritan Kalau pemuda pelindungnya itu sampai celaka dan tewas di tangan kawanan rampok hutan Berarti dirinya sendiri tak bisa diselamatkan dan akan jatuh ke tangan gerombolan rampok warokwesi ran dua bang Tubuh gadis ini jadi menggigil dan wajahnya pucat tak berdarah menghadapi kenyataan ini Tetapi apa yang terjadi kemudian justru mengejutkan warokwesi dan kawan-kawannya Dikala mereka sudah memperkirakan lengan perwira muda itu akan dibabat putus Tiba-tiba tubuh Angling Kamesworo merunduk hampir sama datar dengan punggung kuda Bersamaan dengan itu kaki kirinya melesat ke depan Buk! Ujung kaki Angling Kamesworo menghantam lambung anak buah warokwesi hingga mengeluarkan suara bergede Bukan sedang dari mulutnya meledak suara jeritan keras Tubuhnya terpental dari punggung kuda lalu jatuh punggung terkapar di tanah Goloknya terlepas mencelat ke udara yang dengan cepat segera disambar oleh Seng Perwira Muda Selagi warokwesi dan tiga orang anak buahnya terkesiap melihat kejadian itu dari atas pohon terdengar suara tertawa bergelak Jika kita layangkan pandang ke arah pohon itu ternyata di cabang pohon kini Bukan hanya Santiko alias Bujang Gilatapak Sakti saja yang kelihatan duduk di sana Melainkan di sebelahnya kini tampak ikut duduk seorang pemuda berambut gondrong mengenakan pakaian putih-putih Dud, bagi lagi aku daging panggangnya, kata si gondrong Ah, dagingku tinggal sedikit Tapi baiklah Ku berikan sesuil lagi lalu Bujang Gilatapak Sakti memberikan sepotong kecil lagi daging panggangnya pada pemuda di sampingnya Keduanya mengunyah daging itu sambil tertawa-tawa Aku sudah lama mencarimu, syukur-syukur sekarang bisa ketemu kata si gondrong Aku merasa tidak perlu mencarimu, karena aku yakin kau pasti mencariku Buktinya sekarang kita ketemu Ha, ha, ha Bujang Gilatapak Sakti mengipas-ngipaskan kipas kertasnya ke wajahnya yang keringatan Saat itulah tendangan Angling Kamesworo mendarat di lambung anak buah warokwesi hingga rampok satu ini jatuh ke tanah Tak berkutik lagi karena tulang punggungnya patah Bujang Gilatapak Sakti dan si gondrong tertawa gelap-gelap melihat kejadian itu Warokwesi Randuabang melirik ke arah cabang pohon Dia tidak mengenali siapa adanya si gendut berkopiah kupluk dan berbaju yang kancingnya terbalik itu Namun dia segera mengenali pemuda satunya yang berambut gondrong Pendekar Kapak Maut Nagageni 212 Wirosa Bleng membatin warokwesi Hatinya mendadak santak jadi tidak enak Dia memberi isyarat pada tiga orang anak buahnya Kalian lekas keroyok perwira muda itu Aku akan melakukan sesuatu Habis berkata begitu warokwesi mengebrak kudanya ke kanan Seolah-olah dia hendak meninggalkan tempat itu Namun di satu tempat dia memblok lagi dan memacu kudanya ke arah kereta Lindungi kereta teriak Angling Kamesworo Suabelas prajurit segera bergerak mengamankan kereta di mana Putri Patih Kerajaan berada Angling Kamesworo sendiri segera menyambut serangan tiga orang anak buah warokwesi Ketiganya menyerang dengan golok di tangan Kalian mencari mampus hardik perwira muda itu Golok di tangannya berputar aneh Tiga orang anak buah warokwesi merupakan penjahat-penjahat yang memiliki kepandayan memainkan golok tingkat tinggi Selama bertahun-tahun malang melintang dalam rimbaran dua bakdeng dan sekitarnya warokwesi menyempatkan diri untuk mengajarkan ilmu golok itu pada empat orang anak buahnya Walau masih belum sempurna betul namun kehebatan mereka memainkan senjata tajam itu tidak bisa dianggap rendah Namun sekali ini ketiganya kena batunya Yang mereka hadapi adalah seorang perwira muda berkepandayan tinggi calon patih kerajaan Tiga anak buah warokwesi Seseat jadi terkesiap ketika melihat golok yang ada di tangan perwira muda itu seolah berubah menjadi sepuluh buah Menyambar dengan mengeluarkan suara berdesing menggidikan Terang, terang, terang Tiga kali bunga api berpijar di udara pagi Tiga seruan tertahan keluar dari mulut tiga orang anak buah warokwesi Telapak tangan yang memegang golok terasa pedas Senjata di tangan masing-masing hampir saja terlepas mental dalam satu bentrokan golok secara kilat tadi Sadar kalau lawan mereka memiliki kepandayan tinggi Salah seorang dari pengeroyok berseru Keluarkan jurus bintang bertabur ilmu silat mengandalkan golok Yang disebut jurus bintang bertabur itu sebenarnya harus dimainkan oleh lima orang Namun karena merasakan adanya ancaman maka tiga orang perampok hutan Randuabang itu lekas-lekas saja mengeluarkannya dengan maksud dapat menghabisi lawannya Begitu jurus bintang bertabur itu dimainkan walau cuma oleh tiga orang saja Angling Kamesworo merasakan dirinya menghadapi serangan laksana curahan hujan yang bertabur dari arah berbeda-beda Baru saja dia mementahkan atau menangkis satu serangan lawan, dari jurusan lain datang pula serangan baru Dihadapinya serangan satu ini, gempuran datang menderu dari jurusan lain Hanya dengan kehebatan dan kecepatannya bergerak perwira muda itu sanggup lolos dari serangan-serangan maut Walau dua kali pakaiannya robek besar disambar ujung senjata lawan-lawannya Angling Kamesworo kertakan rahang Dia keluarkan suara membentak nyaring lalu menghadapi keroyokan tiga lawannya dengan gebrakan-gebrakan aneh yang secara perlahan-lahan membuat dia sanggup bertahan lalu balas mendesak lawan dengan tusukan atau babatan maut Di bagian lain, ketika melihat dua belas prajurit melindungi kereta, warok wesiran dua bang segera hunus golok besarnya Tanpa terdeng aling-aling dia mengebrak ke arah kereta Para prajurit yang mengawal tentu saja tidak mau tinggal diam Enam orang langsung menyongsong sedang enam lainnya tetap bersiaga menjaga keselamatan kereta Enam prajurit yang gunyambut kedatangan warok wesiran dua bang itu dua memegang golok, tiga menggenggam pedang dan satu lagi bersenjatakan tombak Enam senjata berserabutan ke arah kepala, dada dan perut warok wesi Seng warok ganda tertawa Golok besar di tangannya berkiblat lenyap Terdengar suara berdentrangan Lalu dua jeritan merobek langit Dua sosok tubuh roboh ke tanah bermandikan darah Mereka adalah prajurit yang memegang golok dan pedang Empat temannya karuan menjadi gugup Tapi sadar akan kewajiban dan tanggung jawab besar mereka atas keselamatan putri patih kerajaan maka keempat prajurit ini kembali menyerbuah roh wesi Namun keberanian mereka hanya satu kesiasaan belaka Sekali lagi golok di tangan kepala rampok hutan randu wabang itu berkiblat Dua prajurit lagi roboh ke tanah meregang nyawa Dua kawannya yang hampir putus nyali segera memberi isyarat pada enam temannya yang berada di sekitar kereta Tiga orang segera bergerak, tiga lagi tetap berjaga-jaga Kini ada lima prajurit menghadapi warok wesi Kalau kalian sayang jiwa lekas minggat dari sini Kalau tidak kalian akan merasakan akibatnya lima prajurit itu rupanya tidak takut akan gertakan warok wesi Dengan cepat mereka mengebrak memulai serangan Kali ini mereka menjaga jarak dan bertindak hati-hati Tiga jurus pertama mereka bisa bertahan bahkan sesekali melancarkan serangan yang cukup membuat kepala rampok itu sibuk Namun jurus-jurus berikutnya satu persatu mereka menemui ajal di babat atau ditusuk golok besar di tanah nuarok wesi Dapi tiga orang sisa prajurit yang mengawal kereta hanya satu saja yang mencoba berjibaku Menusukan goloknya ke punggung warok wesi yang saat itu lengah ketika sibuk membunuhi kawan-kawannya yang lima Dua lainnya sudah kabur ketakutan Prajurit yang satu ini berhasil menusukan senjatanya ke punggung kepala perampok itu Namun alangkah kagetnya ketika menyaksikan bagaimana dia seolah menusuk batu yang keras Ternyata Seng Warok tidak mempan senjata tajam Tidak percuma dia menyebut diri sebagai warok wesi Pembokong sialan rutuk warok wesi Dia memutar tubuh Tangan kirinya bergerak mencekik leher si prajurit Lalu seperti seorang membelah kelapa, golok di tangannya menetak batok kepala prajurit itu Keparat maki warok wesi ketika munkratan darah membasai muka dan pakaiannya Dengan lengan bajunya dia menyeka noda darah lalu melompat turun dari atas kuda dan lari ke arah kereta Di atas pohon si gendut berpeci hitam ku peluk menepuk bahu si gondrong Sobatku gondrong Aku mau tanya, sebetulnya kenapa kau mencariku soal kecil saja? Jawab pendekar 212 Wiro Sableng Aku dimintakan bantuan oleh si kerbau bunting itu Kerbau bunting katamu tanya bujang gila tapak sakti Dia berpikir sejenak Lalu dia berkata Ah, pasti si dewa ketawa itu Paman sialan Dia yang memendam aku sampai karatan di lobang inti es di puncak gunung mahameru Bantuan apa yang dimintanya? Sudah Kau tak usah menjawab Aku sudah tahu-tahu apa tanya Wiro menguji Orang tua itu pasti minta bantuanmu untuk mendapatkan dua buah bonang kelengkapan gamelan keraton Betulkan tanda seru Wiro mengangguk lalu cepat berkata sudah dulu Urusan dua buah bonang itu kita tunda dulu Ada hal yang lebih penting apa maksudmu pendekar 212 menunjuk ke arah kereta Kau lihat sendiri Orang jahat itu berhasil merobohkan 12 pengawal Kini dia tengah menuju kereta hendak menculik putri patih kerajaan bernama Sekar Mindi Apakah kau tidak akan menolongnya peduli amat dengan gadis itu? Orang-orangnya tadi menghinaku habis-habisan Tapi gadis itu tidak jahat padamu Si gendut tertawa sambil berkipas-kipas Kau suka padanya Pasti Wiro menyeringai Dia memandang ke bawah pohon Ke arah kereta Lihat, warokwesi tengah menarik tubuh Sekar Mindi Dengna paksa dari dalam kereta Kau masih tak mau menolong gadis itu Kalau kau suka padanya Kau saja yang menolongnya jawab bujang gila tapak sakti Kau gendut sialan maki Wiro sambil menggaru kepala Sekali dia berkelebar tubuhnya melayang ke arah kereta Dan menjejak tanah tepat di belakang warokwesi Yang tengah berusaha menarik Sekar Mindi keluar dari dalam kereta Gadis ini berusaha bertahan sambil berpegangan pada pinggiran pintu Namun apalah artinya kekuatan seorang perempuan Dibanding dengan kekuatan warokwesi Seorang lelaki bertubuh kokoh besar yang sudah dirasuk setan Sekali lagi dia merengut maka Sekar Mindi akhirnya keluar dari kereta Dengan cepat hendak menotok gadis ini lalu mendukungnya di bahu kiri Namun tiba-tiba dia merasakan ada seseorang menepuk bahunya sambil memanggil Warok, warokwesi menoleh Begitu kepalanya menghadap ke belakang satu jotosan melanda hidungnya Pegangannya pada pinggang Sekar Mindi terlepas Kepalanya seperti dihantam palu godam Sakitnya bukan main hingga dia menjerit keras Tetapi hebatnya jangankan berdarah atau cedera Hidung itu tidak berubah sedikit pun kecuali hanya berwarna kemerah-merahan Kurang ajar Setan alas ini ternyata kebal senjata tajam Kebal pukulan kata Wiro dalam hati Tak ada jalan lain, aku harus melumpuhkannya Dengan ngatotokan lalu Wiro hendak menotok Rupanya warokwesi tahu apa yang hendak dikerjakan lawan Didahului dengan bentakan garang kepala rampok Ini menerkam ke depan Kedua tangannya seperti hendak mencengkeram leher pendekar 212 Tapi tahu-tahu salah satu tangannya mengebok ke arah perut Buk Murid yang sinto gendeng dari gunung gede itu mengeluh tinggi Tubuhnya terangkat sampai setengah tombak sebelum mencelat beberapa langkah Dari atas pohon terdengar suara tertawa bergelak Yang tertawa bukan lain adalah bujang gila tapak sakti Sobat Kuiro Bagaimana rasanya digelitik si warok mengejek si gendut Kentut busuk maki pendekar 212 raya bangkit berdiri Baru saja tegak, warokwesi sudah berada di hadapannya melancarkan satu tendangan deras Untung Wirra masih sempat jatuhkan diri dan berguling menjauh Namun lagi-lagi begitu dia berdiri kembali kepala penjahat itu sudah berada di dekatnya dan siap melancarkan serangan ganas Kali ini pendekar 212 tidak mau memberi hati lagi Dia menahan serangan lawan dengan jurus-jurus ilmu silat orang gila yang didapatnya dari tua gila dari pulau Andalas Begitu lawan kebingungan dan putus asa karena semua serangannya luput Kuiro lalu menggempur dengan jurus-jurus kilat, membuka jendela memanah matahari, dibalik gunung memukul halilintar, kincir padi berputar dan kepala naga menyusup awan Empat pukulan melanda muka, dada dan perut Warokwesi Mukanya babak belur Tubuhnya yang tinggi besar terbanting ke tanah Untuk beberapa lama Warokwesi terkapa tak bergerak Tamat riwayatmu kata Wirra puas Tapi kedua matanya jadi mendelik sewaktu perlahan-lahan tubah yang terkapar itu bergerak Lalu tiba-tiba Warokwesi membuat satu lompatan dan tahu-tahu dia sudah berdiri di hadapan murid sento gendeng itu Iblis satu ini benar-benar kebal dasis pendekar 212 Dia mengerahkan tenaga dalam siap untuk menghantam dengan pukulan sakti sinar matahari Justru pada saat itulah terdengar suara tawa bergelak dari atas pohon Sobatku pendekar 212 Coba kau bawa setan alas itu ke bawah pohon ini Aku akan tunjukkan padamu bagaimana memusnahkan kekebalan dirinya Wirra mendengat ke atas pohon Di mana si gendut bujang gila tapak sakti duduk berjuntai uncang-uncang kaki sambil berkipas-kipas Melihat ke atas pohon, melupakan kedudukan lawan merupakan satu kesalahan besar yang dibuat Wirra sableng Di saat daya bertindak lengah itu Warokwesi melompat sambil melayangkan jotosannya ke muka Wirro Pendekar 212 merasakan kepalanya seolah meledak dan tanggal dari leharnya Tubuhnya mencelat jauh dan terbanting tepat di batang pohon di mana bujang gila tapak sakti duduk berjuntai Untuk beberapa lamanya pemandangannya gelap berkunang-kunang Dia hanya melihat samar-samar Warokwesi melangkah mendekatinya Tangan kanannya memegang sebilah golok berdarah Di hadapan Wirro, Warokwesi tegak sesaat Mukanya seganas iblis Seringai setan bermain di mulutnya Aku tidak pernah memimpikan hari ini akan membunuh tokoh paling terkenal dalam dunia perselatan Pendekar 212 hari ini tamat riwayat mutangan Warokwesi yang memegang golok mengayun ke bawah Tapi baru setengah jalan bacokan maut itu berjalan tiba-tiba dari atas pohon mencurah jatuh cairan kuning Cairan ini jatuh tepat menimpa kepala dan tubuh Warokwesi Randuabang Malah bermunkratan mengenai pendekar 212 yang duduk tersandar di batang pohon Dari mulut Warokwesi keluar suara raungan dasyat Orang ini melangkah mundur dengan muka pucat lalu mencak-mencak seperti orang gila Kedua tangannya berulang kali memegangi kepala dan bagian tubuhnya yang kecurahan cairan kuning dari atas pohon Lain halnya dengan pendekar 212 Wirro Sableng Begitu munkratan air kuning dan hangat itu menerpat tubuhnya Dia segera tahu apa yang terjadi Bujang gila keparat Apa yang kau lakukan? Kuputus burungmu Wirro berteriak lalu berdiri Si gendut di cabang pohon tertawa gelak-gelak Kau harus berterima kasih telah ku kencingi berseru bujang gila tapak sakti Setan alas Enak saja kau bicara begitu Lihat mukaku basah kejatuhan cipratan air kencingmu di kepala Warokwesi Alan itu anak tolol Justru itu aku bilang kau harus berterima aksi Kau cuma kecipratan Lihat si Warokwesi Dia malah basah kuyuk Air kencingku membuat ilmu kebanyamu senah tak manjur lagi Pembohong besar Konyol Teriak Wirro masih sangat jengkel Turunlah biarku gebuk tubuhmu sampai jadi pepes Bujang gila tapak sakti tertawa mengekeh Kalau kau tak percaya mengapa tidak dicoba Coba kau hajar Warokwesi Coba kau hajar Warokwesi Melarikan diri dari tempat itu Apalagi tiga orang anak buahnya yang terakhir sudah menemui ajal pula di tangan Anglingka Mesworo Mungkin apa yang diucapkan si gendut sialan itu benar Kalau tidak mengapa Warokwesi sampai berusaha melarikan diri dengan sangat ketakutan seperti itu Memikir sampai di situ pendekar 212 segera melompat mengejar Warokwesi yang saat itu baru saja mengebrak kudanya hendak melarikan diri Murid sento gendeng ini masih sempat mencekal pergelangan kaki kiri Warokwesi lalu ditariknya kencang-kencang Tubuh Warokwesi terbetot dari kuda tunggangannya Binatang ini terus saja berlari Akibatnya Seng Warok jatuh terbanting ke tanah Sebelum dia sempat bangkit tendangan kaki kanan Wiro bersarang di sisi kanannya Keraak Warokwesi meraung keras Empat tulang iganya berpatahan Dia berusaha bangkit Namun baru setengah duduk sebilah golok berkelebat membacok leharnya Sekali lagi terdengar suara raungan keluar dari tenggorokan Warokwesi Lalu tubuhnya roboh kembali Sekali ini tak bergerak lagi Mati dengna leher hampir putus Perlahan-lahan angling kamaswawa menjatuhkan golok yang dipegangnya yang barusan dipakainya untuk membunuh kepala rampok hutan Randuabang yaitu Warokwesi Randuabang Lalu dia menoleh ke atas pohon Anak muda bernama Bujang gila tapak sakti Turunlah Kau telah berbuat jasa pada kerajaan Menyelamatkan Putri Patih Ah siapa bilang aku menolong Tadi aku kan cuma kencing saja Pendekar 212 tersenyum sambil garuk-garuk kepala Gendut seru Wiro Kau turun sajalah Orang mau bicara padamu mendengar ucapan murid sento gendeng itu Bujang gila tapak sakti melompat turun dari atas pohon Tapi dia tidak melompat turun ke tempat di mana Wiro dan angling kamaswawa berada melainkan kejurusan lain Begitu dia berkelebat si gendut ini pun lenyap dari pemandangan Astaga! Dia kabur seru Wiro Aku harus mengejarnya tunggu kata angling kamaswawa Ada apa perwira tanya Wiro? Sobat muda berjuluk pendekar 212 Kau sudah kenal lama dengan anak gendut aneh itu belum lama Tapi dia telah beberapa kali menolongku Kau tahu di mana bisa mencarinya? Tahu tempat kediamannya mungkin Wiro gelengkan kepala Ada perlu apa kau hendak mengejarnya tanya angling kamaswawa lebih lanjut Ada urusan besar yang harus diselesaikannya Menyangkut dua bonang milik raton itu bukan Wiro jadi garuk-garuk kepala Pendekar 212 Ketahuilah, kau juga ikut berjasa menyelamatkan putri patih kerajaan Jika kau mau ikut aku ke kota raja Miscaya patih kerajaan akan memberikan hadiah besar padamu Wiro tersenyum Perwira, aku harus segera mengejar si gendut itu Baiklah sobat Atas nama kerajaan aku berterima kasih padamu Satu hal harap kau ingat baik-baik Jika dua buah bonang pusaka itu kau temui Harap kau suka mengembalikannya ke keraton Murid yang sinto gendeng mengangkuk lalu tinggalkan tempat itu Dia tak tahu harus mengejar si gendut ke mana Sambil berlari dia menggerutu seorang diri Kalau tidak diminta oleh dewa ketawa Aku tak akan mau menangani urusan gila bengsek ini Enam biduk kecil itu meninggalkan Tanjung Lenggasana tepat di pertengahan malam Jumat Wage ketika bulan Purnama Empat Bosa Hari tertutup oleh ketebalan awan kehuau kehitaman Laut berombak tenang Angin bertiup gatar Penumpang biduk Seorang kakek berambut panjang riap-riapan sampai ke punggung duduk di bagian belakang biduk Tangan kirinya yang kurus tinggal kulit pembalut tulang hanya sesekali saja mengayu-kayu pendayung Namun hematnya biduk kecil itu sekali didayung mampu meluncur jauh Berlainan dengan tangan kirinya si kakek memiliki tangna kanan yang tidak pantas disebut tangan Karena sebatas siku ke bawah tangan itu berbentuk sebuah gergaji besi dengan gigi-giginya yang besar runcing berkilau mengerikan Kakek ini duduk memandang ke arah kejauhan dalam kegelapan malam Dia rupanya tengah memusatkan pikirannya ke suatu titik yang saat itu masih belum terlihat Makin jauh ke tengah laut dia mulai melihat apa yang dibayangkannya dalam pikiran dan coba dilihat dan ditembusnya dalam kegelapan malam Perempuan itu pasti ada di sana Firasatku mengatakan demikian Membatin si kakek Lalu dikayuhnya biduknya dua kali berturut-turut Biduk kayu itu laksana terbang meluncur di permukaan air laut menembus kegelapan malam Dia coba sekali lagi untuk memastikan kebenaran firesatnya Segala pikiran dan titik pandang dipusatkan Setelah beberapa lama apa yang dipusatkannya itu mendadak buyar Aneh Aku tidak bisa memusatkan pikiran sepenuhnya Pasti ada yang tidak beres Si kakek memandang ke timur Laut tampak gelap Dia berpaling ke barat Sunyi dan gelap Perlahan-lahan dia menoleh ke belakang Hem, ini sebabnya Katanya dalam hati Jauh di belakangnya tampak sebuah perahu Berlayar searah dengan tujuannya Ada yang mengikuti Aku akan coba membuktikan betul tidaknya Lalu kakek berambut panjang itu mengayuh tiga kali pada bagian kanan biduk dan tiga kali pula pada samping kiri Terdengar suara bersyur ketika biduk melesat laksana anak panah lepas dari busurnya Beberapa saat kemudian si kakek kembali menoleh ke belakang Perahu yang tadi berada di belakang sana lenyap tak kelihatan lagi Si kakek tersenyum Hatinya lega Kini tak ada lagi yang dirisaukannya Tapi astaga Ketika dia berpaling ke timur ternyata dilihatnya perahu tadi kini berada sejajar di sebelah kanannya Kurang ajar Siapa orang dalam perahu itu Kalau dia bisa bermain-main di atas laut dengan perahunya berarti dia bukan manusia sembarangan Dia coba mengikutiku Bahkan sengaja berlayar mendampingi Dia hendak mengejekku Awas Akanku beri pelajaran padanya Kakek itu lalu memegang kayu pendayung rat-rat di tangan kiri Kedua matanya diperjamkan Mulutnya komat kamit Perutnya menggembung lalu mengempis Hawa sakti yang mengalir dari perut orang tua itu bergerak memasuki kayu pendayung melalui tangan kirinya yang tampak bergetar keras Sesaat kemudian perlahan-lahan dibukannya kedua matanya lalu memandang lagi ke arah timur Perahu tadi kelihatan di arah itu malah kini tampak lebih memetet mendekat Si kakek berusaha memperhatikan siapa penumpang perahu itu adanya Namun kegelapan malam sulit ditembus Sekarang kau terima hadiah dariku Penguntit gelap Si kakek berkata Tangan kirinya yang memegang kayu pendayung diturunkan ke dalam air laut Ujung kayu pendayung diarahkannya tepat-tepat ke jurusan perahu di kejauhan Lalu genggamannya dilepaskan Pendayung itu meluncur satu jengkel di bawah permukaan air laut Laksana seekor ikan hantu pendayung melesat ke arah perahu Tak lama kemudian kelihatan perahu di jauhan sana hancur berantakan bagian samping kirinya terkena hantaman pendayung Si kakek tertawa mengekeh Tamat riwayatmu penguntit tolong menjelang dini hari si kakek mulai dapat melihat satu titik hitam di kejauhan Makin sering dia pergunakan tangan kiri mengayuh Makin cepat biduk itu meluncur makin tambah besar titik yang dilihatnya itu Lama-lama titik itu telah berubah menjadi sebuah nokta hitam dan akhirnya terlihat jelas Ternyata adalah sebuah pulau Biduk kecil mendarat di tepi pantai Dia memandang berkeliling Juga menoleh ke tengah lautan di belakangnya Tak kelihatan apa-apa Gebur ombak yang memecah di pantai pulau menimbulkan suara mengcidikan Merasa aman si kakek turun dari atas biduknya Lalu dengan langkah bergegas dia memasuki bagian pulau yang ditumbuhi berbagai macam pepohonan dan semak tak melukar Melihat caranya berjalan yang begitu cepat tampaknya kakek ini sudah mengenal seluk-beluk pulau itu Dalam waktu singkat dia sudah sampai di pertengahan pulau di mana terdapat sebuah gubuk berdinding kajang beratap rumbia Anehnya gubuk ini sama sekali tidak ada jendela ataupun pintunya Nyi bulan, kau masih saja berlaku aneh seperti dulu-dulu, kata si kakek dalam hati Setelah memandang berkeliling dan menunggu sesaat maka orang tua ini kemudian berseru Nyi bulan seru nih pita loka Aku tahu kau ada dalam gubuk Begini caramu menyambut tamu yang datang dari jauh sunyi sejenak lalu kesunyian itu dipecahkan oleh suara orang pertawa Suara tawa perempuan Begitu suara tawa lenyap terdengar sesuatu berkereketan Bagian atap gubuk yang terbuat dari rumbia tampak menguak Tiba-tiba dari celah atap dan dinding melesat keluar satu sosok tubuh Di udara dia berjungkir balik beberapa kali sebelum menjejakan kedua kaki di tanah dan berdiri tegak hanya satu langkah di hadapan si kakek hingga orang tua itu sesaat jadi tergagau dan mundur Betapa tidak yang berdiri di depannya adalah seorang nenek berwajah buruk kalau tidak mau dikatakan menyeramkan Hidungnya yang panjang bengkok dicanteli sebuah hanting bulat berwarna merah Mulutnya yang berbibir tebal kelihatan pencong perut Yang menggidikan adalah sepasang matanya Metu si nenek berwarna hitam semua, tak ada putihnya Lalu rambutnya panjang berkeriting aneh dan menebar bau busuk Melihat si kakek tergagau atas kemunculannya yang mendadak si nenek tertawa mengekeh sambil menggoyang-goyangkan kepalanya hingga rambutnya yang busuk menebar bau tak sedap ke seantro tempat Siapa kau sentak si kakek? Si nenek menjawab dengan tawa melengking Kakek jelek Kalau kau punya peradatan sebagai pendatang kaulah yang harus memperkenalkan diri lebih dulu Tapi malam ini aku sedang senang Aku bisa memaafkan keteleduranmu Biar aku yang menyebut siapa dirimu Kakek jelek, bukankah kau orangnya yang dikenal dengan gelar si Gergaji Setan dalam hatinya si kakek merasa terkejut Aku belum pernah mengenal perempuan celaka ini Bagaimana dia tahu nama aku Gergaji Setan? Lekas bilang apa keperluanmu menginjakan kaki di pulau sempuh ini Aku kesini untuk mencari perempuan bernama Nyibulan Seruni Titaloka jawab si kakek Hmm, rupanya kau satu dari sekian banyak lelaki hidung belang yang tergila-gila pada Nyibulan Jangan bicara ngaco Aku datang atas tugas yang diberikan kerajaan Ah, hebat betul Kerajaan mempercayai satu tugas padamu Orang yang selama ini dikenal bukan sebagai tokoh silat baik-baik Siapa aku tidak usah dipersoalkan Tugasku lebih penting Kalau kau memang mendapat tugas dari kerajaan Apakah kau bisa memperlihatkan surat tugasmu kau tidak layak memeriksa Apalagi melihat surat tugas kerajaan Hmm, berikut Kalau begitu lekas putar jidatmu Angkat kaki dan pantatmu dari sini Tinggalkan pulau sempuh selagi kau bisa bernafas Dalam dunia persilatan si Gergaji Setan cukup dikenal Dan merupakan satu tokoh silat yang disegani Walaupun dia bukan termasuk golongan putih Ucapan si nenek tadi jelas dirasakannya sangat merendahkan dan menghina dirinya Namun karena dia belum mengenal dan mengetahui siapa adanya nenek ini Maka dia tidak mau bertindak ceroboh Soal pergi bukan soal susah Hanya saja aku ingin tahu siapakah sebenarnya Dan aku tidak akan pergi sebelum ketemu dengan ni bulan seruni Titaloka kau ternyata bangka keras kepala Tidak melihat tingginya gunung mahameru di depan mata Ketahuilah aku adalah pembantu ni bulan seruni Semua urusan dengan ni bulan harus disampaikan lewat diriku si kakek manggut-manggut Tangan kirinya menusap-usap metu Gergaji pada sambungan tangan sebelah kanan Ternyata kau cuma seorang pembantu Siapa sudi berurusan dengan seorang kacung buruk Sepertimu paras buruk si nenek kelihatan berubah jadi tambah buruk Matanya bersipkan sinar hitam Lalu terdengar tawanya melengking panjang Tamu tak tahu diri Menyingkirlah sebelum aku menajdi marah nenek buruk Jangan tolol Lebih baik lekas kau panggilkan majikanmu Aku kau muntah bicara terlalu lama dengan perempuan busuk bawang Sepertimu tua bangka keparat Lihat rambutku teriak si nenek marah sekali Perempuan tua itu lalu goyangkan kepalanya Rambutnya yang panjang keriting bergerak aneh Tidak ubahnya seperti senjata yang membabat ke arah kepala si Gergaji Setan Si kakek yang mengenakan jubah biru tak tinggal diam Dia kebutkan lengan jubahnya sebelah kiri Terdengar suara berkesyuran Serangan tangan kosong si nenek buyar berantakan Tubuhnya terjajar sampai tiga langkah Di saat itu si Gergaji Setan menekan Dengan ganas tanak nekanannya yang berupa Gergaji besi itu membabat ke dada si nenek Perempuan tua ini terlambat mengelak Gergaji Setan melanda dadanya Tak dapat tidak dada itu akan terbabat dalam sampai setengahnya Tapi apa yang terjadi satu keanehan Terdengar suara berkeresakan yang keras seolah Gergaji besi memapas benda keras Si Gergaji Setan terbelalak kaget dan melompat mundur Diperhatikannya mati Gergajinya ternyata semua masih utuh Lalu dia memperhatikan ke depan Pakaian si nenek robek besar di bagian dada Tapi dia sama sekali tidak terluka Metu si kakek membelalak ketika melihat pada dada kiri kanan si nenek menempel dua buah benda bulat kuning yang ada tonjolannya di bagian tengah Bonang penerus lindro dan bonang penerus pelok seru si kakek ketika dia mengenali benda PAA yang ada di dada si nenek Justru kemunculannya di pulau itu adalah Dalam tugas mencari dua buah bebunyian pelengkap gemelan keraton itu Kacungi bulan seru si Gergaji Setan Jika kau mau menyerahkan dua buah bonang itu secara baik-baik Aku berjanji mengampuni selembar nyawa muha Ha hebatnya Bagaimana kalau aku punya dua lembar nyawa Ujar si nenek pula mengejek lalu tertawa gelak-gelak Kalau begitu biar aku ambil dua-duanya kata si kakek dengan marah Sekali berkelebat maka dia sudah menyerang perempuan tua itu dengan teramat ganas Serangannya susul menyusul laksana deru ombak menghempas karang Si nenek dibuat sibuk dan harus bertindak cepat kalau tidak mau kehilangan anggota badannya putus di gelas tangan gergaji Senjata yang menjadi satu bagian dengan tangan yang buntung itu menggerus ke dada Membabat ke lengan, kadang-kadang menukik ke perut lalu berbalik tidak terduga ke arah leher Dalam satu gebrakan hebat pada jurus ke-29 kaki kiri nenek pembantu nyibulan terpeleset Tubuhnya tak ampun lagi jatuh terduduk di tanah Sebelum dia sempat berdiri lawan menyorongkan gergaji mautnya ke leher si nenek Berani kau bergerak putus lehermu ancam si gergaji setan Berani kau membunuhnya ku buat meleh sekujur tubuhmu satu suara tiba-tiba terdengar membentak Tujuh si gergaji setan terkejut lalu berpaling Si nenek yang lehernya hampir digorok juga berusaha memalingkan kepala ke arah datangnya suara membentak itu Saat itu malah mulai menjelang pagi Udara mulai terang-terang tanah Si kakek dan si nenek melihat seorang pemuda bertubuh kekar Berambut gondrong tegak sekitar 10 langkah kanan Kedua kakinya terkembang sedap tangan kanannya mulai dari siku sampai ke ujung jari Kelihatan memancarkan sinar putih perak menyelaukan Tak berapa jauh dari pemuda ini sedikit agak ke belakang Berdiri pula seorang pemuda lain berbadan gemuk luar biasa Mengenakan baju kesempitan dan memakai peci hitam kupluk di atas kepalanya hampir menutupi alis Metu dan kulit kening si nenek tampak berkernyit Dia mengenali siapa pemuda gendut gemrot itu Tapi tidak mengetahui siapa adanya pemuda gagah berambut gondrong Yang tengah mengancam si gergaji setan dengan satu pukulan sakti Sebaliknya si gergaji setan mengenali siapa adanya si pemuda gondrong Dan tidak tahu siapa adanya si gendut Pendekar kapak maut 212 Wirosa Bleng Berkata gergaji setan Bagaimana dia bisa muncul di pulau ini Apa keperluannya Jangan-jangan Dia mengancam ku dengan pukulan sinar matahari Gila betul titik sekalipun aku mampu menggorok leher perempuan celaka ini Tapi rasanya aku tak berakal bisa lolos dari hantaman pukulan sakti itu Gergaji setan berpikir sesaat Si nenek yang mengaku pembantunya bulan seruni Pitaloka cepat membaca situasi Kalaupun pemuda gagah itu mampu membunuh si gergaji setan Dengan pukulan saktinya Lehernya sendiri tak mungkin lolos dari kematian digorok gergaji lawan Maka sebelum si kakek mengambil keputusan dia cepat mengangkat tangan kirinya dan melambai memberi tanda pada semua orang Pemuda rambut gondrong Jangan teruskan seranganmu Kau tak bakal mampu menyelamatkan nyawaku Kakek setan keparat ini orang yang dekat Biar aku serahkan dua buah barang milik nyiblon yang dicari dan diinginkannya Asal saja dia tidak menggorokku Gergaji setan, kau mau bersumpah tidak akan membunuhku jika dua buah bonang yang ada di balik pakaian ku Aku serahkan padamu Gergaji setan tidak berpikir panjang Jika orang sudah berkata begitu mengapa dia harus memperpanjang urusan Maka cepat dia berkata Aku bersumpah Tapi awas kalau kau berani menipu si nenek meneringai Kedua tangannya bergerak ke arah dada dari balik pakaiannya Dia mengeluarkan dua buah benda bundar berwarna kuning Ang bagian tengahnya menonjol ke atas Pendekar 212 dan bujang gila tapak sakti yang tegak tak jauh dari tempat itu sama-sama saling pandang Bonang penerus linro dan bonang penerus pelok bisik bujang gila tapak sakti Wiro mengangguk Heran Bagaimana dua peralatan keraton yang hilang itu berada di tangan si nenek tak dikenal ini nenek bujang gila tapak sakti berseru Kau harus menyerahkan dua buah bonang milik keraton itu padaku gendut Aku tidak berurusan denganmu Tapi dengan kakek berjuluk Gergaji setan ini Dia utusan kerajaan yang ditugasi mencari dua buah bonang ini Aku merasa tidak ada gunanya menahan alat bebunyian ini lebih lama Lalu si nenek serahkan dua buah bonang itu pada si Gergaji setan yang segera diterima dan cepat-cepat dimasukkan ke dalam jubah birunya Perlahan-lahan tangan Gergajinya dijauhkan dari leher si nenek Nenek kini Wiro yang berseru Bagaimana kau tahu kalau dia memang betul-betul utusan kerajaan Apa perdulimu menyahuti si nenek yang merasa nyawanya kembali setelah senjata maut yang tadi menempel di lehernya diangat ke atas Gergaji setan menyeringai Dengan tangan kirinya dikeluarkan secari kertas lalu dilemparkannya ke arah pendekar 212 Wiro Sableng Itu surat tugasku Ada cap kerajaan Kau lihat dan bakal sendiri kalau tidak percaya kata si Gergaji setan Lalu sekali dia bergerak, tubuhnya sudah melesat 5 langkah Gergaji setan Kau membatalkan niatmu menemui majikan kunyibulan seruni Pitaloka berseru si nenek Tanpa berpaling si Gergaji setan menyahuti Perlu apalagi aku menemui janda itu Dua buah bonang pusaka kraton sudah ada padaku Sementara itu begitu si Gergaji setan berkelebat pergi Wiro memberi isyarat pada bujang gila tapak sakti yang tegak di sampingnya Agar si gendut ini segera mengambil kertas yang tadi dilemparkan si Gergaji setan Pemuda gendut ini cepat mengambil kertas itu Dia kelihatan memutar-mutar dan keningnya berkerut-kerut Sialan dan peratu Wiro Kalau tidak bisa baka bilang saja Wiro lalu menarik kertas itu dari tangan bujang gila tapak sakti yang hanya bisa menyeringai tersipu-sipu Cepta Wiro meneliti dan membaca surat tugas itu Di bagian bawah memang ada cap kerajaan Sebelumnya murid yang Sinto gendeng sudah sering melihat surat-surat penting yang dikeluarkan kerajaan Sekali melihat saja dia segera mengetahui bahwa cap kerajaan itu palsu Berarti surat tugas itu pun palsu Surat ini palsu teriak pendekar 212 lalu berpaling ke arah larinya si Gergaji setan Saat itu si kakek sudah bergerak sejauh 20 langkah Wiro dan bujang gila tapak sakti kemudian sama menoleh pada si nenek berhidung nengkok Anehnya perempuan tua berwajah buruk ini tampak menyeringai lalu terdengar suara tawanya mula-mula perlahan kemudian mengeras tinggi Pagi-pagi aku sudah tahu kalau surat itu palsu Siapa yang tidak kenal dengan si Gergaji setan Tokoh silat berhati culas yang bisa jadi ular kepala 5 tapi 2 buah bonang itu sudah jatuh ke tangannya Apa yang hendak kau lakukan ujar Wiro sambil garuk-garuk kepala Betul Kalau kau sudah tahu surat itu palsu, mengapa 2 buah bonang pusaka itu kau serahkan padanya Jangan-jangan kau berkomplot dengan dia Karena melihat kedatangan kami Hayo lekas katakan apa yang akan kau lakukan menukas bujang gila tapak sakti Lihat saja jawab si nenek tak ajuh Lalu dia melompat bangkit Pandangannya diarahkan pada si Gergaji setan yang saat itu berada hampir 20 langkah di kejauhan dan siap lenyap di balik serumpunan semak melukar Dari tempatnya berdiri baik pendekar 212 maupun bujang gila tapak sakti dapat melihat bagaimana sepasang metusi nenek yang keseluruhannya berwarna hitam mengeluarkan kilatan menggidikan Lalu perempuan ini tampak anggukan kepalanya dua kali berturut-turut Wus! Wus! Dari kedua metusi nenek melesat keluar 2 larik sinar hitam berbentuk 2 garis lurus Udara di tempat itu serta merta terasa panas 2 larik sinar hitam berkiblat ke arah si Gergaji setan Kakek ini baru sadar kalau dirinya diancam bahaya ketika dua larik sinar sudah begitu dekat Dia berpaling dan berseru keras lalu cepat menyingkir Namun terlambat Dua larik sinar hitam keburu menghantam punggung dan pinggangnya Terdengar jeritan si Gergaji setan sekali lagi Tubuhnya terkapar di samping semak melukar Bagian punggung berlebang besar dan mengepulkan asap berbau sangitnya daging tubuh yang terbakar Bagian inggang laksana dipanggang dan hampir putus Si Gergaji setan menemui ajal secara sangat mengerikan Bujang gila tapak sakti leletkan lidah Sementara pendekar 212 wirosableng hanya bisa menyaksikan kejadian itu sambil garuk-garuk kepala Panasnya udara ini Aku tak tahan kata bujang gila tapak sakti lalu keluarkan kipas kertasnya dan mulai berkipas-kipas Aku harus pergi dari sini tapi dia buah bonang itu harus ku selamatkan lebih dulu Lalu si gendut ini hendak melangkah ke arah mayat si Gergaji setan Namun langkahnya tertahan ketika dia mendengar suara tertawa bergerak dari arah depan Sementara Wiro dan si nenek tampak tercekat Sesaat kemudian dari balik semak belukar di dekat mana mayat si Gergaji setan terkapar muncul satu sosok tubuh gendut Berambut putih yang digulung ke atas Bermata sipit dan menunggangi seekor keledai kurus pendek Dewa ketawa ujar Wiro Orang gendut yang barusan datang menunggang keledai memang benar si kakek aneh yang dikenal dengan panggilan Dewa ketawa adanya Dengan matanya yang sipit dia memandang si neenek Wiro dan agak terkejut ketika melihat bujang gila tapak sakti juga ada di situ Kerbau bunting Ada apa kau tahu-tahu muncul di sini Wiro menegur Si kakek meledak tawanya Aku senang kau masih mau memanggil aku dengan sebutan kerbau bunting itu Ha, ha, ha Pendekar 212 apakah kau ada baik-baik saja? Ketahuilah kita semua berada di sini dengan tujuan yang sama Mencar dan menemukan kembali dua buah bonang pusaka milik keraton Gusti Allah menolongku dan memberi keberuntungan padaku hingga aku tidak terlambat Lalu si kakek gendut ini turun dari keledainya Dengan cepat dia memeriksa dada pakaian si Gergaji setan Lalu tampak dia mengeluarkan dua buah bonang yang terbuat dari besi kuning itu Dan memasukkannya ke dalam kantong perbekalan yang tergantung di leher keledai Sambil tertawa-tawa si kakek lambaikan tangannya Selama tinggal kalian bertiga Aku merasa tak ada kepentingan lain lagi di pulau ini tunggu Aku punya kepentingan teriak bujang gila tapak sakti Dewa ketawa menoleh pada pemuda gendut itu Sambil naik ke punggung keledainya dia berkata Ah, kau rupanya Ku cari ke puncak Mahamer Ku kirakah sudah jadi batu Mungkin juga sudah jadi santapan binatang buas Nyatanya kau masih hidup dan ada di sini Ha, ha, ha Coba kau katakan apa kepentinganmu Pertama, kau harus serahkan kedua bonang itu padaku Kedua, aku ingin mengebukmu Tujuh tahun kau memendamku dalam lobang inti es dewa ketawa tertawa gelak-gelak Apa yang kau katakan itu bukan kepentingan Pertama, dua buah bonang itu bukan milikmu Kedua, kau ku hukum karena memang berbuat salah Yaitu mencuri dua buah bonang ini Kiluk ba-a-a-a-a Malu u-u-u diejek begitu rupa bujang gila tapak sakti jadi naik darah Sekali lompas saja dia sudah sampai di depan dewa ketawa Tapi si kakek gendut tidak kalah cepat Dia mengebrak tinggul keledainya Binatang dan penunggangnya melesat ke depan Lenyap di balik pepohonan Paman jahat sualan Apa kau kira bisa kabur senaknya tanda seru teriak bujang gila tapak sakti Dia coba mengejar Tapi dari arah depan ada satu gelombang angin menghantam dengan tiba-tiba Demikian di rasnya gelombang ini hingga pemuda gemuk itu Walaupun memiliki bobot hampir 150 kaki tetap saja terpelanting dan jatuh tunggang langgang Bujang gila tapak sakti membalas dengan mendorongkan telapak tangan kanannya Terdengar suara berkesiuran ketika ada angin kencang menggebubu keluar dari telapak tangan si pemuda Berak Berak Semat meluka rambas berpelantingan Pohon-pohon kecil bertumbangan Namun selanjutnya serangan angin sakti yang dilepaskan bujang gila tapak sakti itu hanya melanda tempat kosong Keparat sejalan Paman celaka itu akan ku kejar kemanapun dia pergi serapah si pemuda lalu melompat dan berkelebat ke arah lenyapnya dewa ketawa Mengejar sampai puluhan tombak bujang gila tapak sakti masih belum menemukan si orang tua Dia terus mengejar hingga akhirnya sampai di tepi pantai Saat itu udara telah semakin terang Langit di ufuk timur tampak benderang Memandang ke tengah laut bujang gila tapak sakti jadi melengak, tarik nafas dalam dan bantingkan kakinya ke pasir pantai Saat itu jauh di tengah laut tampak sebuah perahu meluncur dengan cepat memecah gelombang pagi Di atas perahu ada seekor keledai dan di bagian belakang tampak orang tua gendut berjuluk dewa ketawa itu Setan Setaan teriak bujang gila tapak sakti sambil meninju-ninjukkan tangan kanannya ke telapak tangan kiri Dia mencebur masuk ke dalam air laut kedua tangannya dipukulkan ke atas air Terjadilah suatu yang luar biasa Dengan kesaktiannya air laut yang dipukul itu bergulung besar membentuk gelombang tinggi lalu menghantam ke tengah laut tempat beradanya perahu dewa ketawa Perahu itu sempat bergoncang keras oleh hantaman gelombang yang memukulnya Namun perahu itu sudah berada terlalu jauh ke tengah Hantaman pukulan sakti bujang gila yang membuat gelombang besar itu hanya mampu menggoncangkannya sama sekali tidak mampu membuatnya terbalik Sadar dia tidak bisa berbuat banyak lagi sambil memaki panjang penilai bujang gila tapak sakti keluar dari laut Dia menghampiri sebatang pohon kelapa besar Tangan kanannya bergerak Berak-ak Pohon kelapa itu berderak patah lalu tumbang Si pemuda gosok-gosokkan kedua tangannya hingga ada hawa dingin mengalir Lalu dengan kesaktian luar biasa yang dimilikinya Hanya dengan mempergunakan tangan kosong Batang kelapa besar itu dibentuknya menjadi sebuah perahu ramping Selesai membuat perahu dia mematahkan dua batang kayu untuk dijadikan pendayung Ketika pendekar 212 Wirosableng yang mengikuti bujang gila tapak sakti sampai pula di tepi pantai Dilihatnya pemuda gendut itu sudah berada di tengah lautan Duduk di atas batang kelapa berbentuk perahu seperti menunggang kuda Kedua tangannya kiri-kanan bergerak cepat mendayung hingga sebentar saja perahu itu semakin jauh ke tengah Dan akhirnya lenyap dari pemandangan pendekar 212 Wirosableng Kini murid yang sinto gendeng dari gunung gede inilah yang memaki panjang pendek karena ditinggal begitu saja Padahal sebelumnya mereka datang ke pulau itu bersama-sama Di tengah laut perahu mereka hancur berantakan oleh pendayung yang dihantamkan si gergaji setan dan mati-matian Keduanya terpaksa berenang untuk mencapai pulau sempu yang menjadi tujuan mereka Di mana diketahui berada nyanyi bulan seruni pitaloka yang menguasai dua buah bonang perlengkapan gamelan keraton Selagi Wiros mengomel seorang diri seperti itu tiba-tiba satu suara menegurnya Tak ada gunanya mengomel anak muda berambut gondrong Dewa ketawa dan keponakannya sudah pergi jauh Dua buah bonang yang kau cari juga tak ada lagi di sini Tanpa berpaling Wiros menjawab Kalau saja ada perahu di tempat ini pasti sudah ku kejar paman dan keponakan sialan itu Gara-gara mereka aku jadi tersesat ke pulau ini di belakangnya terdengar suara orang tertawa Dalam hidup ini memang banyak hal yang membuat kita kecewa Tapi apa kau tahu justru banyak manusia yang sengaja mencari kekecewaan Ucapan ini membuat pendekar 212 Wirosableng jadi memutar tubuh Kini dia berhadap-hadapan dengan nenek berwajah buruk yang mengaku pembantu nyibulan seruni pitaloka itu Delapan kau rupanya, kata Wirosableng agak kaget Kedua matanya menatap lekat-lekat pada wajah buruk perempuan tua itu Kau terkejut anak muda tanya si nenek Ya, ku kira siapa, jawab Wirosableng lalu mulutnya menyunggingkan senyum Kau manusia aneh Barusan kau memperlihatkan rasa kaget, kini malah tersenyum Apa ada yang lucu? Atau kau menertawai ku? Awas kau, sabar nek, kata Wiro cepat seraya mundur satu langkah Karena dilihatnya si nenek menggerakkan tangan kanan Dari jauh wajahmu kelihatan seram Tapi setelah dekat begini rupa ku rasa sebenarnya wajahmu bukan seram Tapi malah lucu kurang ajar Apakah kau hendak mempermainkan orang tua yang umurnya 5 kali usiamu bentak si nenek? Maafkan aku, kata Wiro sambil garuk-garuk kepala Aku tersenyum karena belum pernah melihat orang pakai anting di cuping hidung sepertimu Setahuku orang pakai anting di telinga Hidungmu walau bengkokku lihat bagus Sayang hidung dilebangi untuk dicanteli anting Eh, apakah kau pernah punya kekasih nek sualan? Apa maksud pertanyaanmu sentasi nenek? Tidak ada maksud apa-apa Cuma aku mau tahu saja kalau kekasihmu menciummu apa dia tidak kerepot Karena ada anting besar merah di hidungmu itu si nenek kelihatan marah Namun sesaat kemudian dia tersenyum lalu meledak tawanya tinggi dan panjang Sekarang aku yang bertanya nek mengapa kau tertawa begini rupa perempuan tua itu geleng-geleng kepala Aku mau tanya dulu, apa betul kau orangnya yang berjuluk pendekar kapak maut naga geni 212 Seperti yang diucapkan si gergaji setan tadi Wiro kembali garuk-garuk kepala Hai, kulihat dari tadi kau menggaruk kepala berulang kali Pasti kau sudah lama tidak mandi Cuci muka pun mungkin juga tidak Si nenek lalu tertawa mengekeh sementara Wiro hanya tegak tersipu-sipu Ah, seharusnya aku tidak layak bicara dan tertawa-tawa dengan orang yang pantas jadi cucuku Aku yakinkah sebenarnya seorang ramah, nek, kata Wiro memuji lalu pemuda ini melihat ada kerlipan sinar aneh pada kedua matu yang hitam dari si nenek Kau belum menjawab pertanyaanku tadi Apa benar kau pendekar 212 Wiro Sableng sebetulnya aku orang biasa saja Orang lain saja yang macam-macam menjuluki diriku yang bukan-bukan Kau datang ke pulau sempuh ini ada keperluan apa aku datang bersama si gendut belengsek itu Ya, aku tahu siapa dirinya Namanya Santiko, dipanggil orang dengan nama Bujang Gila Tapak Sakti Kau bersahabat dengan dia bersahabat benar ya tidak Soalnya dia sering mengencingiku Kalau sahabat masakan tega mengencingi kawan sendiri si nenek tak dapat menahan tawanya Dia tertawa hingga kedua matanya yang hitam berair Wiro memperhatikan wajah dan sepasang neta perempuan itu Aku tahu Seperti si gendut itu kau kemari untuk mencari dua buah bonang milik kerajaan Betul Wiro mengangguk Dewa ketawa, Paman Bujang Gila Tapak Sakti yang meminta aku untuk mendapatkan dua buah peralatan gamelan itu Keraton kini dilanda kebingungan besar dengan lenyapnya dua buah alat berbunyian itu Kabar nyanyi bulan seruni Pitaloka yang mencurinya Dari mana kau tahu janda itu yang mencurinya dia bukan mencuri Dia hanya menyuruh seseorang untuk mengambilnya Yaitu si gendut Bujang Gila Tapak Sakti itu Wiro menyeringai Kalau begitu, si Bujang Gila adalah maling kecil karena dia hanya disuruh saja Dan nyibulan berarti yang jadi maling besarnya karena dia biang keroknya Enak saja kau mengatakan majikan ku biang kerok Ku tampar pecah kepalamu si nenek mengancam Wiro angkat tangannya Jangan aku ditampar nek Aku hanya ingin bertanya satu kali lagi Setelah itu akan pergi dari sini Apa yang hendak kau tanyakan dua mata si nenek menyorot ke arah Wiro Apa betul kau pembantunya nyibulan seruni Pitaloka itu si nenek terdiam sesaat Lalu eh, ada perlu apa kau bertanya begitu kalau kau tak mau menjawab Sudahlah, aku pergi Tapi, Wiro memandang berkeliling Laut begini luas Tak punya perahu tak mungkin berenang Bagaimana aku bisa pergi dari sini Wiro memandang pada si nenek Jika kau berada di pulau ini berarti kau punya perahu untuk datang ke sini Apa aku boleh meminjam perahu mu nek? Enak bicaramu Kalau aku pinjami lalu aku mau pakai apa nanti Bukankah di sini ada dua buah perahu? Ujar Wiro pula Dari mana kau tahu? Bukankah kau tinggal di sini bersama nyibulan? Berarti paling tidak ada dua buah perahu di tempat ini Nyibulan sedang tidak ada di pulau ini Dia pergi dengan perahunya Hanya ada satu perahu di sini Kalaupun ada dua aku tak akan memberikannya padamu Kau datang mau-maumu sendiri Silahkan pergi semaumu pula ah Nasibku jelek amat kalau begitu ujar Wiro seraya garuk-garuk kepala Nek, kau pernah melihat kuda melahirkan apa-apaan kau bertanya seperti itu Jikalau kau tertarik Aku punya seekor kuda betina di teluk Sedang hamil besar Ku rasa hari ini adalah hari gak akan melahirkan Paling tidak besok Kalau kau ingin melihat kita bisa pergi bersama-sama Itu hanya akalmu saja agar kau bisa meninggalkan pulau ini Naik perahu bersamaku Kau cerdik tapi ketololanmu bisa ku baca Wiro menghela nafas dalam lalu berkata Aku mau pergi Jadi kau tak bersedia menolong dari tadi Kau selalu bilang mau pergi Mau pergi Tapi tidak pergi-pergi Sudah pergi sana sebelum pergi Aku ingin melihat tempat kediaman Nibulan dulu Mungkin dia bisa menolongku Kau tak layak melihat Bukan sembelarang orang boleh masuk hem begitu Kata Wiro seraya usap-usap dagunya Tadi ku lihat kau keluar dari dalam gubuk kajang beratap rumbia Tak ada pintu tak ada jendela Apa di gubuk aneh itu kediamanmu bersama Nibulan Tadi aku diangdian coba mengintip ke dalam gubuk Di dalam ternyata kosong melumpong Tak ada apa-apanya Tapi di bawah lantai tanah aku merasa ada sesuatu tersembunyi Mungkin kau dan majikanmu itu tinggal di bawah tanah Seperti undur-undur para si nenek berubah Wiro menatapnya dengan tersenyum lalu berkata Aku suka melihat kedua matamu yang hitam semua Tak ada putihnya itu Apakah Nibulanmu yang membuatkan matu itu untukmu Jangan-jangan pendanganmu bisa tembus Hingga kau bisa melihat oratku sebelah dalam pemuda lancang Mulutmu kurang ajar teriak si nenek Dia maju selangkah hendak memukul Wiro hanya tegak diam Perlahan-lahan si nenek tarik pula tangannya Dia membalikan tubuh dan terdengar berucap Lekas tinggalkan pulau sempu ini sebelum aku bernah-benar marah Aku tidak akan mau pergi sebelum tahu siapakah sebenarnya Jangan-jangan kau adalah Nibulan Janda yang tersohor sampai di kota raja itu Terdengar suara tercekak Si nenek membalik dan kini kedua matanya yang hitam peka tampak berkilat-kilat memandang pada pendekar 212 Nek, kata Wil perlahan seraya mengulurkan tangan memegang lengan perempuan tua itu Eh, berani-beraninya kau memegang diriku tangan si nenek lalu menampik tangan si pemuda Nek, kalau kau tak mau mengatakan siapa dirimu sebenarnya tak jadi apa Terus terang aku sudah tahu keadaan dirimu sebenarnya Nah, aku memang harus pergi Aku terpaksa mencari batang pohon dulu untuk ku jadikan perah Wiro membalikan diri lalu melangkah ke arah sederet pepohonan Tunggu dulu seru si nenek Wiro hentikan langkah dan berpaling Apalagi yang kau ketahui tentang diriku Lekas jawab Wiro terdiam sesaat Kedua matanya menatap wajah dan sepasang metu hitam si nenek Dipandang lama dan lekat seperti itu membuat si nenek seperti gelisah lalu palingkan wajahnya ke jurusan lain Aku tahu kau bukan pembantu atau kacunya nyibulan seru nih pitaloka kata Wiro Bau si nenek tampak bergetar Apalagi yang kau ketahui sudahlah Buat apa kita bertanya jawab panjang lebar Akan mulai membuat perahu sebisaku Lalu Wiro keluarkan kapak maut naga geni 212 dari balik pakaiannya Si nenek terkesiap melihat kapak sakti bermata dua yang memancarkan sinar menyilaukan itu Dalam hati perempuan tua ini berkata Mungkin senjata mustika itu bisa menolongku memecahkan masalah Tapi apakah pemuda ini bisa dipercaya? Kadang-kadang ku lihat dia seperti kurang waras Kadang-kadang ucapannya kurang ajar seanaknya Bagaimana ini? Tapi kalau tidak ku coba rasanya tidak puas hatiku Pendekar 212 memanggil si nenek Eh, ada apa lagi ini aku ingin membuat perjanjian denganmu Perjanjian? Perjanjian apa tanya Wiro? Temui aku tengah malam 2 hari dari sekarang di Candi Gajah di Bukit Imogiri Wiro tersenyum lalu tertawa panjang Jikakah seorang gadis cantik jelita tanpa diminta pun aku malah berharap dapat bertemu denganmu Siapa sudi berjanji denganmu nek, jangan bergurau Aku tidak main-main, aku juga tidak main-main, sahut Wiro Si nenek tampak marah sekali Tiba-tiba tanak nekanannya bergerak ke arah wajahnya Dia membuat gerakan seperti merenggutkan sesuatu Di lain saat Wiro jadi melengak kaget Si nenek ternyata telah menarik lepas sehelai topeng kulit yang halus sekali dari kepalanya Kini kelihatanlah satu wajah perempuan muda luar biasa cantiknya Bahkan kedua mati si nenek yang semula hitam pekat kini tampak putih hitam bening berkilat indah sekali Siapakah sebenarnya tanya Wiro masih setengah tercekat dan kagum Apakah kau masih tak membuat janji bertemu denganku di Bukit Imogiri Ah Wiro menyeringai Katakan dulu siapa dirimu sebenarnya Jangan-jangan kau adalah setan pulau atau jilaut yang memperlihatkan diri Sebagai nenek lalu berubah menjadi perempuan muda dan cantik Kau selidikilah sendiri kata si jelita Lalu dia menggerakkan kedua kakinya Tubuhnya melesat ke atas atap gubuk Bersamaan dengna itu atap gubuk terbuka dan tubuh perempuan itu pun lenyap masuk ke dalam gubuk Wiro mengejar, melompat dan coba ikut menyusup tapi atap gubuk yang terbuat dari rumbia itu sudah menutup kembali Sialan maki Wiro Karena masih menggenggam kapak maut naga geni 212 di tangannya Semula murid yang sinto gendeng ini hendak pergunakan senjata itu untuk menghancurkan atap Tapi dia berpikir Si nenek sepertinya tidak berniat jahat terhadapku Ada satu rahasia yang disembunyikannya Kalau aku merusak gubuk ini mungkin gak akan marah besar dan aku bisa dapat kesulitan Setelah berpikir lagi sesaat akhirnya pendekar 212 turun dari atas atap Dia mengorek dinding gubuk sedikit lalu mengintai ke dalam Tak ada benda apapun di situ, kecuali hanya lantai tanah Aneh, kesaktian apa yang dimiliki perempuan itu hingga bisa lenyap begitu rupa Apakah dia amblas menembus tanah sambil teleng-geleng kepala Wiro akhirnya tinggalkan tempat itu Tiga langkah dia berjalan dari arah gubuk terdengar suara orang berseru Suara perempuan Pendekar 2121 Berjalanlah 200 langkah ke arah timur Kau akan menemukan tiga buah perahu Kau boleh mengambil salah satu untuk menyeberang ke daratan Wiro tertawa perlahan lalu menjawab Terima kasih nek Eh, siapa kau? Nenek atau gadis jelita Adi? Ya sudah terima kasih nek Gadis Wiro tertawa gelap-gelap lalu melangkah cepat ke jurusan sesuai petunjuk suara tadi Sembilan keledai kurus dan pendek itu kelihatan seperti terbang memasuki pintu gerbang kota reja di sebelah timur Dewa ketawa yang berada di atas punggung binatang ini tampak tersenyum-senyum Kalau malam ini bisa kutemui Seng Patih berarti selesailah urusan gila ini Sialan betul Lebih dari tujuh tahun aku dibuat tersiksa Gara-gara keponakan kurang ajar itu dalam waktu singkat Dewa ketawa sampai di hadapan sebuah gedung bagus yang di bagian depannya tampak menyala sebuah lampu minyak besar Inilah gedung kediaman Patih Kerajaan Dua orang pengawal yang tengah bertugas segera menghadang di pintu masuk Orang tua penunggang keledai Kami tidak kenal siapa dirimu Apa keperluanmu malam-malam mendatangi tempat kediaman Patih Kerajaan Dewa ketawa menatap tampang pengawal yang barusan menegur lalu tertawa perlahan Pengawal konyol, kau tidak perlu mengenal aku Adapun keperluanku ialah hendak menemui Patih Kerajaan Katakan padanya Dewa ketawa datang menghadap Apa? Siapa? Namamu Dewa ketawa? Eh, betul pengawal satunya bertanya terheran-heran Orang tua gendut di atas keledai itu menjawab dengan suara gelak berderai Lekas beritahu Patih Kerajaan Aku datang membawa urusan penting Di samping itu aku juga ingin minta kopi manis Minum kopi malam-malam begini tentu nikmat sekali orang tua Ma'an mungkin kami akan memberitahu Patih bahwa ada orang yang hendak menghadap malam-malam buta begini Salah-salah kami bisa kena tendangan kalau begitu biar aku yang memberitahu langsung Dewa ketawa lalu mengebrak keledainya Dua orang pengawal cepat mencegah namun keduanya segera terpental jungkir balik di tanah Ketika Dewa ketawa mencapai tangga dan hendak bertindak turun tiba-tiba seorang pemuda bertubuh tinggi tegap muncul dan menegur sopan Orang tua, keu tentu datang dari jauh dan membawa urusan penting Mari ku suruh orang menjaga keledainmu Kau harap memberitahu apa keperluanmu Kau betul Aku membawa satu urusan maha penting Aku ingin menghadap Patih Kerajaan Jawab Dewa ketawa Ah, kau tentu orang penting yang tengah ditunggu-tunggu oleh Patih Namun patut saya beritahu sejak sore tadi Patih kurang sehat Saat ini dia baru saja pulas Tentu kau sependapat denganku bahwa terlalu tidak sopan kalau dia dibangunkan Apakah kau tidak keberatan menunggu sampai pagi datang Lalu kita sama-sama menghadapnya Di samping itu kau tentu sangat letih, ingin istirahat Paling tidak sebelum merebahkan diri di kasur yang empuk Kau juga ingin menikmati kopi hangat barang seteguk dua teguk Melihat orang menyapa dengan ramah dan sopan serta tampang si pemuda yang gagah disertai potongan tubuh yang kekar Dewa ketawa tertawa bergelak dan angguk-anggukan kepala Tawaran bagus, siapa mau menolak katanya Dia ambilnya buntalan yang tergantung di leher keledai Kalau begitu ikuti saya, kata si pemuda pula Dia memanggil seorang pengawal dan memerintahkan agar mengurus keledai Dewa ketawa Lalu pemuda ini memberi tanda agar Dewa ketawa mengikutinya Anak muda, siapa namamu dan apa jabatanmu di gedung kepatahan ini bertanya si gendut bermata sipit Dewa ketawa Saya Angling Kamesworo, hanya seorang pembantu patih kerajaan, jawab si pemuda Ah sungguh luar biasa Semuda ini kau sudah menduduki jabatan yang begitu tinggi Tak lama lagi kau tentu akan diangkat menjadi patih Menggantikan patih yang sekarang Aku masih harus banyak belajar, jawab Angling Kamesworo Dia membawa orang tua itu ke dalam sebuah kamar yang cukup luas Selain ada seperangkatan kursi juga ada sebuah ranjang berkasur tebal dan empuk Orang tua, kau belum memperkenalkan dirimu Harap kau suka memberitahu Panggil aku Dewa ketawa, astaga Sungguh mataku buta tidak melihat mahamru di depan Kata Angling Kamesworo lalu membungkuk dalam-dalam Dewa ketawa, silahkan duduk Kalaupun kau hendak langsung istirahat dan tidur silahkan naik ke atas ranjang itu Dewa ketawa tertawa dulu lalu meletakkan buntalan yang dibawanya di atas meja Dari dalam buntalan terdengar suara seperti dua benda keras saling beradu atau bergeserkan Dewa ketawa, saya lihat kau membawa dan meletakkan buntalan itu dengan sangat hati-hati Isinya tentu benda sangat berharga, kata Angling Kamesworo yang sejak tadi memperhatikan buntalan buruk yang dibawah situa gendut ini Dewa ketawa mengekeh Pandangan matamu tajam, kau jelas orang cerdik Tidak salah kalau kau dipercayakan sultan jabatan yang tinggi Karena kau orang baik dan setelah aku tahu kau ternyata orang kepercayaan kerajaan maka aku tidak akan menyembunyikan rahasia lagi apa yang ku bawa dalam buntalan itu Tapi aku ingin kau menerkanya lebih dulu Angling Kamesworo, si pemuda tersenyum Kalau saja saya mempunyai kesaktian untuk dapat melihat tembus, tentu saya bisa menerkai si buntalanmu itu Dewa ketawa Sayang saya tidak punya kepandayan itu, Dewa ketawa tertawa panjang Dia merasa semakin suka pada pemuda ini Baiklah makan ku katakan padamu Buntalan butut ini berisi dua buah benda maha berharga bagi kerajaan Dua buah bonang pelengkap perangkat kelamelan keraton yang hilang ada di dalamnya Akanku serahkan pada sultan melalui patih kerajaan Gusti Allah maha kuasa kata Angling Kamesworo Dua buah bonang pusaka dan sangat keramat itu akhirnya ditemui juga Dewa ketawa, sultan pasti akan memberikan hadiah besar luar biasa padamu Bukan mustahil kau akan diangkatnya menjadi adipati di satu wilayah penting Dewa ketawa tertawa bergelak Tua bangka yang sudah bau tanah seperti ku ini sama sekali tidak mengharapkan hadiah besar Juga tidak menginginkan jabatan Kalau dua benda pusaka itu sudah kembali patut kita semua bersyukur Lenyapnya dua buah bonang ini ada hikmahnya Angling Yaitu agar kita semua lebih waspada agar jangan terjadi lagi hal seperti itu Omong-omong, bolehkah aku minta kopi hangat berang secangkir aku memang letih tapi belum mengantuk benar Akan saya suruh orang menyiapkannya Saya sendiri nanti yang akan membawanya kemari Si gendut kembali tertawa panjang sementara Angling Kamesworo membuka pintu kamar dan segera keluar Tak lama kemudian pemuda ini muncul kembali membawa sebuah cangkir besar Bau harumnya kopi menebar dalam kamar itu Dewa ketawa tertawa lebar menyambuti cangkir yang diserahkan padanya Silahkan menikmati kopinya Sehabis minum kau bisa istirahat Besok pagi-pagi sekali saya akan menghubungi patih dan memberitahu kedatanganmu Terima kasih anak muda, kata dewa ketawa Kopi yang masih sangat panas itu langsung saja ditegutnya Membuat Angling Kamesworo terkesiap karena ternyata panasnya minuman itu tidak membuat bibir, mulut ataupun lidah si kakek gendut melepuh Dari situ saja dia sudah mengetahui bagaimana saktinya orang ini Saya minta diri dulu Sampai besok pagi, kata Angling Kamesworo seraya membungkuk lalu melangkah ke pintu Sampai besok pagi menyahuti dewa ketawa Sesaat dia memperhatikan pemuda itu menutup pintu kamar lalu kembali meneguk kopinya hingga habis Orang tua ini meletakkan cangkir di atas meja lalu menggeliat beberapa kali Perlahan-lahan dia bangkit dari kursi Sekujur tubuhnya yang gemuk terasa letih hadap perasaan aneh di dada dan perutnya menjalar ke seluruh tubuh Orang tua bertubuh gemuk ini kelihatan mengernyit lalu memegangi dada dan perutnya Sesaat kemudian satu jeritan keras keluar dari mulutnya Bersamaan dengan itu darah segar ikut menyembur Kurang ajar Aku diracun, hanya kata-kata itu yang sempat diucapkannya Lalu tubuhnya yang hampir 200 kati itu roboh ke pinggiran ranjang Sepasang matanya yang sipit mendelik Begitu dewa ketawa roboh ke ranjang, pintu kamar tampak terbuka Angling Kamesworo muncul bersama 10 orang prajurit Dua di antara membawa sebuah tandu Gotong orang itu keluar Naikkan ke atas gerobak bersama keledainya Buang mayatnya dan keledai di jurang dalam dekat candi gajah Ingat baik-baik apa yang kalian lakukan adalah rahasia besar Jika sampai bocor kepala kalian semua akan kupancung tanpa ampun 10 orang prajurit itu segera masuk ke dalam kamar Tubuh gemuk dewa ketawa dibujurkan di atas tandu lalu digotong keluar kamar Angling Kamesworo kemudian mengambil buntalan di atas meja Ketika diperiksanya isinya ternyata memang dua buah bonang milik raton yang lenyap dicuri orang lebih dari 7 tahun silam Pemuda ini menyeringai Dua buah bonanak itu dipegangnya satu di tangan kiri satu lagi di tangan kanan Lalu perlahan-lahan dua buah tonjolan bonang diadunya satu sama lain Terdengar suara tidak seberapa keras tetapi diikuti gema yang panjang Tanda dua buah peralatan itu memang dibuat dari logam yang bukan sembarangan Angling Kamesworo memasukkan dua buah bonang itu kembali ke dalam buntalan lalu cepat-cepat keluar dari kamar Kembali ke kamarnya sendiri Ketika keluar pemuda ini seudah berganti pakaian Tak lama kemudian dalam kegelapan tampak dia memacu seekor kuda menuju selatan Yaitu berlawanan arah dari arah yang ditempuh rombongan yang membawa sosok tubuh dewa ketawa dan keledainya Di luar kota raja wakil patih kerajaan ini memblok ke timur mengikuti sebuah sungai kecil Di satu tempat di mana air sungai cukup dangkal dia menyeberang kemudian memacu tunggangannya menuju daerah bebukitan yang jarang didatangi orang Sepuluh candi gajah di bukit Imogiri kini tak lebih dari sebuah runtuhan saja Patung gajah besar di halaman depan hanya tinggal bagian tubuh dan empat kaki dalam keadaan rusak sedang kepalanya lenyap entah kemana Jauh sebelum tengah malam seorang lelaki muda berkumis dan berjanggut lebat kelihatan berada di tempat Dia sengaja naik ke atas sebatang pohon berdaun rimbon lalu duduk di sebuah cabangnya yang gelap kelindungan Orang ini agaknya tengah menunggu seseorang Tapi yang ditunggu tidak muncul-muncul Orang ini mulai kesal Waktu berjalan seolah merayap Apalagi udara malam di bukit Imogiri itu cukup dingin dan nyamuk hutan menyengat laksana menyerbu Sialan, tak ada yang muncul Jangan-jangan aku ditipu perempuan berwajah nenek dan gadis itu Pikir si pemuda Dari atas pohon dia memandang berkeliling ke bawah Gelap dan sepi Tapi tidak Kesepian itu dipecahkan oleh suara derap kaki-kaki kuda Orang di atas pohon sekali lagi memandang ke bawah Dari kegelapan malam muncul seorang penunggang kuda Orang ini mengenakan jubah putih Memakai tapi merah berbentuk terbus Sebuah kumis tipis menghias mulutnya sedang didagunya ada secuil janggut berkeluk Di leher dan hampir seluruh badan kuda bergelantungan berbagai macam buntalan kain Orang ini berhenti di depan reruntuhan candi gajah lalu turun dari kudanya Sesaat dia memandangi keadaan candi itu termasuk patung gajah Sayang, terdengar dia berkata sendirian Dulunya candi ini pasti megah dan bagus Sekarang rusak tak ada yang memelihara Sebaiknya aku istirahat dulu di tempat ini Dari dalam salah satu buntalan orang ini mengeluarkan sepotong makanan lalu pergi duduk di tangga candi menyantap makanan ini Orang di atas pohon untuk beberapa lamanya masih mendekam memperhatikan orang yang duduk di tangga candi Siapa kiranya orang yang membawa begitu banyak buntalan di kudanya setelah menunggu Sesaat lagi akhirnya orang di atas pohon melompat turun Langsung menghampiri orang berjubah putih yang sedang enak-enak istirahat sambil makan Munculnya orang tak dikenal apalagi melompat turun dari atas pohon ditambah orang yang memiliki kumis dan janggut tebal Tentu saja mengejutkan orang yang duduk di tangga Dia melompat dan bergerak cepat ke arah kudanya Saudara, kau siapa tanya si kumis tebal Katakan dulu kau siapa, jawab si kumis tipis Aku gelandangan yang kebetulan tersesat di tempat ini Si kumis tipis memperhatikan orang di hadapannya sesaat Dia menaruh syakwasangka Sulit dipercaya ada gelandangan tersesat ke tempat sepi begini Malam buta pula lalu kau anggap siapa kau ini? Orang jahat? Rampak tanda seru mungkin sekali Kalau tidak mengapa tadi kau sembunyi di atas pohon sana? Berarti kau sengaja mencegat jalan orang Jika kau berani berbuat jahat padaku Kau akan menyesal Hem, begitu? Kulihat kau membawa banyak buntalan Apa isinya perlu apa kau mau tahu? Kalau mau lihat harus ada uang gila Mau lihat saja pakai uang Kalau kau tak mau membeli buat apa Melihat-melihat segala tanda serunah Rupanya kau seorang pedagang keliling Pantas begini banyak dan syarat buntalanmu Kalau sudah tahu Apakah kau punya uang untuk membeli selembar baju Aku tak punya uang Jawab si kumis tebal Kau tak punya uang Tak usah bicara denganku Jangan ganggu Aku ingin istirahat barang sebentar Orang berjubah putih Dap bertarbus merah itu Menghabiskan makanannya cepat-cepat Lalu dia berpaling pada lelaki berkumis tebal Kenapa kau masih di sini? Memangnya ada yang melarang Aku tak boleh di sini Tanda seru ada siapa? Tanda seru aku jawab Si jubah putih yang pedagang keliling Lelaki berkumis tebal Tertawa gelap-gelap Bicaramu enak amat Sepertinya tempat ini nenek moyangmu yang punya Jangan bicara Seenakmu bentak si pedagang keliling Jangan mengatur orang Seenaknya sudah Aku tak mau bicara denganmu siapa Bilang aku suka bicara dengan orang Seperti membalas si kumis lebat Kedua orang itu sama-sama membuang muka dan berdiam diri Tapi tak sengaja keduanya sama-sama berpaling dan saling pandang Lalu cepat-cepat keduanya memalingkan wajah lagi Beberapa saat berlalu Lelaki berkumis lebat memutar kepalanya Memperhatikan orang yang duduk di perangga Tak tahan rupanya dia duduk diam-diam saja Hai tegurnya Si kumis tipis diam saja Hai Kalau mau dagang jangan ke tempat sunyi begini Malam hari pula Siapa yang mau beli? Hantu kau tentu saja tidak bakal membeli karena tidak punya uang Aku mau dagang aku pergi kemana sukaku Rejeki seseorang datangnya tidak pandang waktu dan tempat Kau sendiri apa keperluanmu? Malam mamal buta berada di sini itu bukan urusanmu Agaknya kau tengah menunggu seseorang Siapa yang kau tunggu si kumis tebal jadi kesal Apa urusanmu? Tanya-tanya di sini hanya kita berdua Bicara dan saling tanya apa salahnya balas si pedagang Tadi kau sendiri yang bilang tidak suka bicara denganku Kini malah mengajak omong aku berubah pikiran Jawab si kumis tipis lalu tersenyum Kedua matanya menatap tajam pada orang yang tegak di bawah pohon itu Sebaliknya orang yang di bawah pohon juga memandang dengan kera yang sama Dengar aku tahu siapa kau adanya Kata si pedagang keliling Aku juga tahu siapa kau sebenarnya Balas si kumis lebat Keduanya sama-sama terdiam sesaat Lalu mereka sama-sama tertawa bergelak Kau pendekar 212 wirosableng Pasti Jangan mungkir Tanggalkan kumis dan janggut palsu mu lelaki di bawah pohon tampak menggaru kepalanya Perlahan-lahan kedua tangannya digerakkan ke wajahnya Seret, seret Kumis tebal yang tadi menempel di bawah hidung tangga lalu dicampakannya ke tanah Begitu wajah orang ini licin klinis kecuali tambutnya yang kemudian dikeluarkannya dari balik penutup kepala Ternyata dia berambut gondrong dan memang bukan lain adalah wirosableng pendekar 212 Sambil menyengir Wiro berkata Sekarang gelianmu Kau pasti si nenek yang mengaku pembantu nyibulan seruni pita loka Nenek-nenek yang wajahnya bisa-bisa berubah jadi seorang gadis cantik jelita orang yang duduk di tangga candi tertawa geli Sekali tangannya bergerak maka lepaslah topeng tipis yang menutupi mukanya Kini kelihatan wajahnya yang asli yaitu wajah seorang perempuan muda berparas cantik Jelita Nah apa kataku? Kau memang nenek gadis itu kata Wiro Aku bukan nenek, juga bukan gadis Jadi Wiro berpikir sejenak Astaga! Sekali ini pasti tidak akan salah Kau pastilah janda muda bernamanya bulan seruni pita loka itu perempuan cantik yang duduk di tangga mengangguk Lalu dibukanya tarbus merah di atas kepalanya Sekali dia menggerakkan kepalanya maka tergerailah rambutnya yang hitam berkilat sampai kebahu Untuk kedua kalinya murid yang Sinto gendeng terpesona oleh kecantikan perempuan muda itu Pertama kali dulu ketika janda ini membuka samaran sebagai seorang nenek Ah, wajahnya memang seindah rembulan empat belas hari Malah lebih indah dari rembulan Rembulan masih ada penyok-penyoknya Yang ini justru mulus tanpa cacat pembatin Wiro Nyi seruni sekarang aku ingin tahu mengapa kau melakukan semua ini Bertanya pendekar 212 Apa yang kau maksud melakukan semua ini Balik bertanya Nyi bulan seruni pita loka Ringkasnya saja yaitu mengapa kau menyuruh bocah bernama Santiko Mencuri dua buah bonang milik raton sampai anak itu dipendam dalam lobang inti es selama tujuh tahun Lalu mengapa kau meminta aku menemuimu di tempat ini Ku minta kau jangan menjebakku Nyi bulan seruni tertawa kecil Aku bukan orang jahat Aku menyesal mendengar Santiko yang sekarang jadi pemuda berjuluk bujang gila tapak sakti itu Sampai pernah dihukum sandiri oleh pamannya si dewa ketawa Tujuh tahun lalu memang aku pernah menyuruhnya mencuri dua buah bonang perlengkapan gamelan keraton Itu aku lakukan demi permintaan suamiku Suamimu sekarang berada di mana bertanya Wiro Kau ini bagaimana? Kalau aku disebut orang janda tentu aku sudah tak punya suami lagi Wiro menyeringai Maksudku, apakah kau janda ditinggal mati suami atau dicerai atau bagaimana? Kau ini ada-ada saja Suamiku tewas di tangan seorang dikenal dengan julukan sepasang pedang dewa Kematiannya justru ada sangkut pautnya dengan dua buah bonang itu Dulu dia adalah seorang ahli pembuat bonang Suatu hari seperangkatan bonang milik keraton minta dibersihkan dan diperbaiki bagian-bagiannya yang rusak atau penyuk Ketika sedang melakukan pekerjaan itu sepasang pedang dewa muncul Mula-mula merela bicara baik-baik Lalu terjadi pertengkaran yang diakhiri dengan perkelahian Suamiku kalah dan tewas di tangan lawan Namun apa yang hendak dirampas oleh sepasang pedang dewa itu berhasil diselamatkannya Karena sebelum sepasang pedang dewa muncul Dia telah menyembunyikannya di dalam dua buah bonang yaitu bonang penerus lindro dan bonang penerus pelok Sebelum mati dia berpesan agar dua buah bonang itu diselamatkan dan apa yang disembunyikannya di dalam bonang harus segera diambil Namun aku terlupa Ketika orang-orang dari keraton datang mengambil seperangkat bonang itu, aku menyerahkannya begitu saja Ini disebabkan karena aku sangat berduka atas kematian suamiku Walau dia 30 tahun lebih tua dariku, tapi dia seorang suami sekaligus saya yang baik Satu minggu kemudian aku baru ingat akan pesan mendiang suamiku Itu pun setelah aku mendapat mimpi Tidak mudah untuk masuk ke dalam keraton, apalagi harus mencuri dua buah bonang itu Aku mendapat akal Karena bentuknya yang gemuk bulat dan lucu Santiko menjadi kesayangan orang-orang dalam keraton Dia mudah pergi dan masuk kemana saja Maka aku menyuruhnya mencurinya Kasehan, sebenarnya dia anak baik walaupun suak usil dan kurang ajar Pamannya menangkapnya dan menghukumnya di puncak gunung mahameru Aku sendiri menyembunyikan diri dan berusaha memperdalam semua pelajaran ilmu kesaktian yang ku dapat dari suamiku Jika saja aku dapat mengeluarkan apa yang disembunyikan suamiku dari dalam dua buah bonang itu Mungkin kepandaianku sudah setinggi langit sedalam lautan Itu sebabnya aku menyuruhmu datang kemari untuk dimintai tolong, tunggu dulu, memotong wiro Jika dua buah bonang itu begitu berharganya bagimu, mengapakah serahkan pada si gergaji setan dan akhirnya dilarikan oleh dewa ketawangi bulan seruni Pitaloka tersenyum yang membuat pendekat 212 diam-diam jadi belingsatan melihatnya Janda yang ditinggal mati suaminya ketika berusia 13 tahun itu berdiri dari tangga candi lalu melangkah mendekati kudanya Dari dalam salah satu buntalan barang yang bergantung di leher serta badan kuda itu dikeluarkannya dua buah benda berwarna kuning lalu diperlihatakannya pada wiro Ketika wiro memperhatikan ternyata dua buah benda itu adalah dua buah bonang Murid yang Sinto gendeng jadi terheran-heran Aku tak mengerti Sebelumnya aku menyaksikan sendiri kau menyerahkan dua buah benda seperti itu pada si gergaji setan Kini mengapa kau masih memiliki dua buah lagi pendekat 212? Selama aku memiliki dua buah bonang itu keselamatanku selalu terancam Banyak orang-orang pandai yang baik dan yang jahat mencariku Bukan saja untuk mendapatkan tubuhku Aku ingin dua buah bonang dan rahasia yang tersembunyi di dalamnya tidak jatuh ke tangan orang Sebisa-bisanya aku buat dua buah bonang tiruan Aku mengerti sekarang Dua buah bonang yang kau berikan pada si gergaji setan adalah bonang-bonang palsu Sedang yang asli tetap kau sembunyikan di tempat aman Apa yang kau katakan memang betul? Jawab Nyi Bulan seru nih Pitaloka Kau benar-benar cerdik Sekarang apa yang hendak kau lakukan dengan dua buah bonang itu bertanya Wiro Aku akan mengembalikannya ke keraton Mungkin dengan minta tolong lagi pada bujang gila tapak sakti Namun sebelum ku kembalikan aku ingin mengambil dulu apa yang tersembunyi di dalamnya Lalu, Nyi Bulan Kau memang cerdik Tapi kecerdikanmu hari ini berakhir sudah Jika kau sayangnya walakah serahkan dua buah bonang dalam buntalan itu padaku Satu suara bergema keras di tempat sunyi itu Dua buah bayangan berkelebat Tau-tau Nyi Bulan sudah diapitul dua orang bertubuh tinggi kekar Satu sudah berusia lanjut satunya lagi masih muda Nyi Bulan seru nih Pitaloka terkejut besar Dia cepat berpaling dan segera mengenali orang yang ada di sebelah kanannya Yakni lelaki berusia lanjut berambut putih dan mengenakan jubah merah Pada pinggang jubahnya kiri kanan tergantung masing-masing sebilah pedang Lelaki yang lebih muda bukan lain adalah Hangling Kamesworo, wakil patih kerajaan Yang satu ini memang segera pula dikenali ul pendekar 212 Ada apa pemuda ini tiba-tiba berada di tempat ini Begitu Wiro berpikir Di samping itu dia mencium adanya bahaya mengancam Nyi Bulan Nyi Bulan ada hubungan apa antara kau dengan orang-orang ini Yang ini adalah sepasang pedang dewa Jawab Nyi Bulan seraya menunjuk tepat-tepat ke arah lelaki berambut putih yang mengenakan jubah merah Pembunuh keparat ini berani muncul Hari ini akan membalaskan dendam kesumat kematian suamiku sepasang pedang dewa gada tertawa Tadi aku sudah bilang Kalau sayangnya walekah serahkan dua buah bonang itu langkai dulu mayatku baru kau bisa mendapatkan benda-benda itu teriak Nyi Bulan Kalau begitu bersiaplah untuk mati bentak sepasang pedang dewa Seret, seret, dua pedang yang tergantung diinggangnya melesat keluar Sebelas kita kembali dulu pada beberapa peristiwa yang terjadi sebelum munculnya sepasang pedang dewa dan Angling Kamesworo di Candi Gajah Angling Kamesworo melarikan kudanya mendaki puncak salah satu bukit luat kota raja yang jarang didatangi manusia Kuda tunggangannya rupanya sudah sering menempuh jalan itu hingga binatang ini mampu berlari dengan kencang dan dalam waktu singkat sampai di puncak bukit paling tinggi Dalam kegelapan tampak sebuah bangunan kayu berbentuk panggung Di kolong bangunan enam ekor anjing besar melompat dan menggarang lalu mulai menyalak begitu Angling Kamesworo muncul bersama kudanya Anjing-anjing itu menyalak terus sambil mengurung kuda bahkan jelas siap hendak menyerang Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara orang bertanya siapa yang datang tanda selu saya guru Angling Kamesworo lalu dari dalam rumah panggung terdengar suara suitan keras Enam ekor anjing menggerang pendek dan berbalik lalu lari kembali mendekam di bawah kolong rumah Angling Kamesworo tidak turun dari kudanya Dari atas panggung binatang ini dia langsung melompat ke seram di depan rumah Di tangan kirinya tergenggam buntalan berisi dua buah bonang hasil meracuni orang tua itu sampai mati Begitu kakinya menginjak lantai seram di begitu pintu depan bangunan terbuka Angling Kamesworo segera masuk Pintu tertutup kembali Di dalam rumah, di bawah penerangan lampu minyak besar tampak duduk di kursi goyang seorang lelaki berusia lebih dari setengah abad berambut putih Seseorang perempuan berwajah ayu, berkulit hitam manis terbaring melintang di atas pahanya dan lengan-lengan kursi goyang Perempuan ini mengenakan pakaian yang sangat minim hingga Angling Kamesworo dapat melihat setiap lekuk dan sudut tubuhnya Begitu si pemuda masuk, orang di atas kursi goyang mengelus paha si hitam manis itu seraya berkata Masuklah dulu ke kamar Aku ada tamu yang membawa urusan penting si jelita hitam manis itu turun dari pangkuan orang berjubah merah Ketika berdiri pakaian minim yang menutupi tubuhnya jatuh dan tercampak di lantai Tapi dia tidak berusaha memungutnya malah enak saja dia melangkah menuju ke kamar Membuat Angling Kamesworo sesaat jadi tertegun Angling, kau membawa kabar apa untuk ku si jubah merah yang adalah sepasang pedang dewa bertanya Saya membawa kabar baik, guru Saya telah mendapatkan dua buah bonang itu Sepasang pedang dewa melompat dari duduknya Langsung saja dia menyambar buntalan yang dibawa muridnya dan mengeluarkan isinya Kau hebat memuji sepasang pedang dewa sambil tersenyum lebar dan menimang-nimang dua buah bonang itu Parasnya tiba-tiba berubah Ada apa guru ceritakan dulu bagaimana kau mendapatkan dua buah benda ini Angling Kamesworo lalu bercerita Ceritamu meyakinkan Tapi aku merasa waswas Coba ku periksa dulu dua bonang ini Lalu sepasang pedang dewa melangkah ke dekat lampu Nyala api lampu diperbesarnya Dua buah bonang ditelitinya berulang kali Di bolak-baliknya tiada henti Jari-jari tangannya berkali-kali mengusap bagian bawah dua buah bonang itu Tiba-tiba bonang-bonang itu dibantingkannya ke lantai Palsu Dua buah bonang itu palsu teriaknya Lalu dia berpaling dengan marah pada Angling Kamesworo Kau yang mempermainkan aku atau kau yang tolol dipermainkan orang paras Angling Kamesworo berubah pucat Mana saya berani mempermainkan guru Saya mendapat dua buah bonang itu Malah sampai membunuh dewa ketawa dengan racun yang dimasukkan dalam kopinya Aku tidak peduli bagaimana kau mendapatkan bonang-bonang palsu itu Lekas ikuti aku Kita harus mendapatkan bonang-bonang yang asli teriak sepasang pedang dewa Lalu didorongnya tubuh muridnya ke arah pintu hingga Angling Kamesworo hampir terjengkang Bujang gila tapak sakti walaupun tertinggal jauh di belakang Namun dia sudah bisa menduga kemana dewa ketawa akan membawa dua buah bonang yang didapatnya dari pembantu nyibulan seruni Pitaloka itu Maka dia segera menuju kota raja dengan tujuan terus mendatangi gedung kepatian Namun di luar kota pemuda gendut berpeciku peluk ini berpapasan dengan serombongan prajurit yang memacu sebuah gerobak Di atas gerobak itu dilihatnya seokor binatang yang bukan lain adalah keledai milik pamannya Terheran-heran bujang gila tapak sakti berhenti di tepi jalan dan memperhatikan rombongan itu berlalu hingga akhirnya lenyap di kejauhan Dia sama sekali tidak tahu kalau di lantai gerobak tergeletak sosok tubuh pamannya si dewa ketawa Untuk beberapa lamanya bujang gila tapak sakti berdiri bimbang apakah dia akan terus ke kota raja atau mengikuti rombongan itu Akhirnya dia memutuskan untuk mengejar rombongan saja Walau tubuhnya hampir 150 kati namun berkat kesaktiannya bujang gila tapak sakti mampu berlari secepat angin Dalam waktu singkat dia berhasil mengejar rombongan yang membawa keledai itu tak berapa jauh dari bukit imogiri Rombongan harap berhenti teriak bujang gila tapak sakti Seorang prajurit yang ditugaskan memimpin rombongan berpaling Dia terkejut sekali ada seorang pemuda luar biasa gemuk mampu berlari sekencang itu dan memerintahkan rombongannya berhenti Karena curiga maka dia memerintahkan kawan-kawannya untuk bergerak terus Ketika bujang gila tapak sakti akhirnya berhasil menyusul dan menghadang di depan mau tak mau rombongan itu terpaksa berhenti Babi gendut ada apa kau menghadang perjalanan orang Apa kau tidak tahu kami adalah prajurit-prajurit kepatihan pelak Prajurit pemimpin rombongan yang barusan membentak terpelanting dari kudanya begitu disambar tamparan bujang gila tapak sakti Mulutnya pecah, dia mengerang sebelum pingsan Melihat kejadian ini dua orang prajurit yang hendak bertindak jadi bimbang Mereka maklum kalau tengah berhadapan bukan saja dengan seorang berkepandayan tinggi tapi mungkin pula berotak miring Kalian mau bawa kemana keledai itu bertanya bujang gila tapak sakti Tak ada yang menjawab Laak Untuk kedua kalinya tamparan bujang gila tapak sakti menyambar Satu korban lagi menggelinding jatuh dari punggung kuda Jika tidak ada yang mau menjawab Satu demi satu kalian akan kuhajar mengancam bujang gila tapak sakti Beberapa orang prajurit memang tampak takut Tapi empat orang di antaranya menunjukkan sikap lain Melihat dua kawannya terkapar di tanah seperti itu keempatnya segera mencabut senjata masing-masing lalu menyerang bujang gila tapak sakti Si gendut yang merasa mendapat jalan untuk melampiaskan amarahnya segera saja menyambut keroyokan orang tangan kiri kanan berkelebat kian kemari Terdengar suara bakbuk-bakbuk disertai jerit kesakitan empat prajurit yang jatuh saling tindih di tanah Keempatnya menderita cidra berat Ada yang hancur pipinya, remuk tulang dada atau berpatahan tulang-tulang iganya Justru pada saat mengambuk itulah bujang gila tapak sakti mendekati gerobak dan tiba-tiba melihat sosok tubuh dewa ketawa yang menggelepak di lantai gerobak Pemuda ini menjerit keras lalu melompat ke atas gerobak Dia melengap ketika melihat sekujur kulit tubuh pamannya itu sampai ke wajahnya yang gemuk berwarna hitam kebiruan Kurang ajar Siapa yang punya perkejaan ini teriak bujang gila tapak sakti keras sekali hingga prajurit-prajurit yang masih ada di sana tergagau kaget dan kecut Kami, kami tidak tahu apa yang terjadi Kami hanya disuruh membawa keledai dan mayat orang gemuk ini untuk dibuang ke dalam jurang dekat sini Seorang prajurit menjawab dengan ketakutan Kurang ajar Siapa yang menyuruh kalian mula-mula tak ada yang berani menjawab Ketika bujang gila tapak sakti mulai menggerang tanda kemarahannya semakin mendidih Akhirnya seorang prajurit membuka mulut Raden Angling Kamasworo yang menyuruh kami, pembantu patih kerajaan itu betul, jawab si prajurit pula Lalu dia memberi isyarat pada teman-temannya Semua prajurit yang masih duduk di punggung kuda masing-masing segera saja mengebrak tunggangan mereka lalu kabur dari tempat itu Di atas kereta bujang gila tapak sakti mengebuk pantat keledai kurus itu seraya memaki binatang keparat Turun dulu kau ke tanah Jangan enak-enakan dongkrong di atas gerobak ini dipukul pantatnya keledai itu melompat turun dari gerobak Bujang gila tapak sakti membungkuk lalu meletakkan telinganya ke dada kiri dewa ketawa Dia tidak pasti apakah dia dapat mendengar detakan jantung pamannya itu atau tidak Namun dia tidak mau menunggu lebih lama Dia tahu pamannya itu berada di bawah pengaruh racun yang sangat jahat Maka dengan ujung sebuah golok ditorehnya urat besar dekat pergelangan tangan kiri dewa ketawa Lalu dengan mulutnya dia mulai menyedot darah yang ada dalam tubuh pamannya itu Setiap mulutnya penuh darah yang disedotnya disemburkan keluar Begitu berulang kali sampai sedikit demi sedikit warna hitam biru pada sekujir tubuh orang tua gemuk itu menjadi berkurang Bujang gila tapak sakti merasa lega sekali begitu dia menangkap suara erangan halus keluar dari mulut dewa ketawa Orang tua gemuk ini lalu ditelungkupkannya di atas lantai gerobak Bajunya disingkapkan di bagian punggung Kedua tangannya diusapkan satu sama lain hingga ada hawa sangat dingin membersip keluar Dengan hati-hati bujang gila tapak sakti meletakkan kedua telapak tangannya di punggung dewa ketawa lalu dia mulai mengerahkan tenaga Suara erangan orang tua itu semakin keras terdengar begitu hawa sangat dingin Dari telapak tangan bujang gila masuk merasuk ke dalam sekujir tubuh termasuk peredaran darahnya Perlahan-lahan dewa ketawa membuka kedua matanya yang tadinya mendelik tapi sempat dipejamkannya Begitu dia melihat tampang bujang gila tapak sakti Dewa ketawa menyeringai lalu umbar tawa panjang Berengsek! Jangan ketawa dulu! Nyawamu masih berada di ujung tanduk kata bujang gila tapak sakti memberi ingat Anak setan! Kau rupanya yang menolongku kata dewa ketawa lalu tertawa gelak-gelak Tiba-tiba dia melompat dan berdiri di atas gerobak Awas! Kau masih belum sembuh seng kekonakan mengingatkan lagi Siapa bilang aku belum sembuh? Mari ikut aku ke tempat kediaman anglingka mesworo Pembantu patih sialan itu yang meracuniku dewa ketawa keluarkan suara tawa mengekeh Tiba-tiba dia ingatakan buntalannya Dia memandang berkeliling Heh, di mana buntalan itu tanda seru dia bertanya seolah pada diri sendiri sambil memijit-mijit keningnya Buntalan apa-apa man tanda seru tanya bujang gila tapak sakti Buntalan berisi dua buah bonang milik keraton Kalau anglingka mesworo yang meracunimu Pasti dia pula yang mengambil benda-benda itu kata bujang gila tapak sakti Kalau begitu aku ingin segera mebekuk batang leharnya Kita ke gedung kepatian sekarang juga dewa ketawa melompat turun dari gerobak Bujang gila tapak sakti menyusul Dia segera mencari kuda paling besar sedang pamannya sudah naik ke atas punggung keledai Baru saja keduanya hendak bergerak pergi Tiba-tiba di kejauhan terdengar suara kaki-kaki kuda mendatangi Santiko, lekas miuni Kita tidak tahu apakah yang datang teman atau lawan kata dewa ketawa Kedua orang itu lalu mendekam di tempat gelap Tak lama kemudian dua penunggang kuda muncul Mereka berhenti di tempat itu Yang pertama adalah orang tua berjubah merah yakni sepasang pedang dewa sedang Yang satunya jelas Anglingka Mesworo Pembantu patih kerajaan ini jadi melengap kaget ketika melihat beberapa orang prajurit berkaparan di tanah Dalam keadaan cedera berat dia berpaling pada sepasang pedang dewa Ini adalah rombongan prajurit yang saya perintahkan untuk membuang mayat dewa ketawa bersama keledai tunggangannya Tapi guru lihat sendiri Keledai itu tak ada di sini Mayat dewa ketawa pun lenyap Lalu siapa pula yang membunuh prajurit-prajuritku ini sudah Perlu apa mengurusi manusia dan keledai keparat itu serta prajurit-prajurit tengik ini tukas sepasang pedang dewa Kita ada urusan yang lebih penting Kuharap saja laporan dari orang kepercayaanku benar adanya Ada pertemuan antara pendekar 212 Wirosa Bleng dan Nibulan Seruni Pitaloka di Candi Gajah tengah malam ini Kita harus segera menuju ke sana Membekuk batang leher janda itu dan merampas dua buah bonang pusaka dari tangannya di tempat gelap Sebenarnya Bujang Gilat Tapak Sakti sudah gatel tangannya untuk menyerang dan menghajar habis-habisan Anglingka Mesworo Lebih lagi si gendut dewa ketawa Namun orang tua ini masih mampu menahan hawa amarahnya ketika keponakannya berisik mengatakan bahwa dia hendak menghancur lumatkan Anglingka Mesworo Anak setan gendut sualan Jangan bertindak ceroboh Membunuh pembantu patih kerajaan itu tidak ada sulitnya Tapi dengar apa yang tadi mereka bicarakan Nibulan dan pendekar 212 mengadakan pertemuan rahasia di Candi Gajah Jangan-jangan pemuda sahabat kita itu sudah menjadi pengkhianat Bekerja sama dengan Nibulan Seruni yang jelas-jelas telah mencuri dua buah bonang itu Ucapan terakhir Sang Paman membuat Bujang Gilat Tapak Sakti merasa tidak enak karena dirinya sendiri juga terlibat dalam pencurian itu Malah dia yang bertindak langsung melakukan pencurian tujuh tahun lalu Apakah Sang Paman menyindirnya saat ini? Ketika Anglingka Mesworo dan sepasang pedang dewa meninggalkan tempat itu Dewa ketawa memberi isyarat pada Bujang Gilat Paman dan keponakan ini lalu menggebrak tunggangan masing-masing ke arah yang sama yaitu jurusan Bukit Imogiri 12 orang berjubah merah itu tidak percuma dijuluki sepasang pedang dewa Begitu kedua tangannya bergerak memutar sepasang pedang maka bertaburlah dua cahaya putih dalam gelapnya malam Beret! Beret! Nyibulan seruni pitaloka terpekik dan melompat mundur Jubah putihnya robek di bagian dada dan perut hingga sebagian auratnya tersingkap lebar Sepasang pedang dewa menyeringai Itu peringatan terakhir nyibulan katanya sambil melintangkan sepasang pedang di depan dada Apakah kau masih belum mau menyerahkan dua buah bonang itu rampok busuk? Keluarkan kepandayanmu kalau memang bisa mengambilnya dari kuter yakni bulan Sepasang pedang dewa tertawa mengekeh Kau benar-benar perempuan dekat Tapi aku ada usul Kecantikan sudah lama ku ketahui Ternyata tubuhmu juga sangat bagus Bagaimana kalau kau ikut saja ke tempatku secara baik-baik? Kita bisa hidup bersama Dua buah bonang itu milik kita berdua tua bangka tak tahu diri Jangankan aku Kambing pun tak bakal suka padamu teriak nyibulan Tampang sepasang pedang dewa jadi gelap membesi Sambil membentak kembali dan menyerang dengan dua pedangnya Kali ini nyibulan tidak tinggal diam Dia berlaku cerdik Dia menyambut serangan lawan dengan mempergunakan dua buah bonang untuk menangkis Hal ini membuat sepasang pedang dewa menjadi serba salah Kalau dia terus melanjutkan menyerang ada kemungkinan dua buah bonang itu kena hantaman senjatanya Kalau bonang-bonang tersebut sampai rusak Berarti akan merusak pula rahasia besar yang tersimpan di dalamnya Aku harus merampas dua buah bonang itu Aku akan telanjangi dia sekujur tubuhnya Kalau sudah tak berpakaian lagi masakan dia tidak akan menjatuhkan apa yang dipegangnya Guna menutupi aurat begitu sepasang pedang dewa berpikir dan kembali menyerbu Dua pedangnya meluncur, membabat dan menusuk yang kemari Membuat nyibulan jadi sibuk sekali Dua senjata lawan menyayat dan merobek pakaiannya di beberapa tempat hingga auratnya semakin tersingkap Apalah yang ada di benak lawan akhirnya terbaca juga oleh nyibulan Dia melirik pada pendekar 212 lalu berteriak Wiro Selamatkan dua buah bonang ini lalu secepat kilat dua buah bonang dilemparkannya ke arah pendekar 212 Namun ketika masih melayang di udara tiba-tiba ada tiga orang yang lompat dan berusaha menangkap benda-benda itu Yang pertama adalah Hangling Kamesworo, wakil patih kerajaan Yang kedua adalah dua manusia gendut besar yang baru saja sampai di tempat itu dan bukan lain adalah dewa ketawa dan bujang gila tapak sakti Sesaat pendekar 212 jadi terkesiap melihat apa yang terjadi lalu dia bertindak cepat Sebelum ada yang sempat menyentuh dua buah bonang itu Wiro lepaskan pukulan benteng topan melanda samudera sekaligus dengan kedua tangannya Dua gelombang angin menggebubu dasyat Debu dan pasir berterbangan Daun-daun pepohonan di sekitar tempat itu luruh bermentalan Dua buah bonang yang melayang di udara mencelat tinggi ke atas Tiga orang yang tadi melompat saling mendahului hendak menangkap dua buah benda itu kini jadi saling bertabrakan lalu sama-sama jatuh duduk di tanah Yang paling menderita adalah Hangling Kamesworo Walau tubuhnya tinggi dan kekarnamun dibanding dengan luar biasa besarnya tubuh-tubuh dewa ketawa serta si bujang gila maka tak ampun lagi dia sempat tergenjat di tengah-tengah sebelum jatuh terduduk di tanah Pembantu patih kerajaan ini seperti dijepit dua buah batu sebesar rumah Dua tulang iganya patah dan dikeningnya tampak benjut besar Selagi tiga orang itu berkaparan di tanah pendekar 212 Wiro Sableng cepat melompat dan tanpa banyak kesulitan berhasil menangkap dua buah bonang itu lalu memasukkannya di balik pakaiannya Melihat dua buah bonang kini dikuasai Wiro, Hangling Kamesworo walau dalam keadaan cedera cepat berdiri Tapi gerakannya jadi tertahan ketika menyadari adanya dewa ketawa di tempat itu Bagaimana mungkin orang yang sudah kuracuni sampai mati ini kini berada di sini dalam keadaan hidup hanya saja saat itu Hangling Kamesworo tidak mau menghabiskan waktu memikirkan hal itu lebih lama Dia harus mendapatkan dua buah bonang Maka dia melangkah ke arah pendekar 212 Wiro, lekaskah serahkan dua buah bonang itu padaku enak betul sahut Wiro Kau dulu pernah menyelamatkan Sekar Mindi, Putri Patih Kerajaan kau adalah sahabat kerajaan Karena itu lekaskah serahkan padaku dua buah bonang Jasa besarmu akan ku beritahu langusung pada Sultan Wiro menyeringai Dulu wajahmu memang kulihat wajah pelanduk Tapi sekarang sudah berubah jadi harimau yang ada benjut di kepalanya Dulu aku melihat wajahmu seperti seekor domba Tapi sekarang ini tampangmu sama dengan seekor serigala Siapa percaya dirimu terdengar suara tawa mengekeh Satu sosok gendut melompat ke hadapan Wiro Ternyata Dewa ketawa Aku mendapat tugas dari kerajaan untuk mengambil dua buah bonang itu Jadi serahkan sekarang juga padaku kata Dewa ketawa Sambil terus tertawa dan ulurkan kedua tangannya Sobatku kerbau bunting Dewa ketawa menyahuti pendekar 212 Dua buah bonang ini pasti akan ku serahkan padamu Tapi nanti Tidak sekarang, sobatku muda Kali ini aku tak mau bergurau Serahkan dua buah bonang itu kata Dewa ketawa pulang otot Walau dia masih keluarkan suara tertawa Saat itu bujang gila tapak sakti sudah berdiri pula di samping Dewa ketawa Pemuda berkopiah kupluk dan mengenakan baju terbalik ini berkata Paman mengapa kau harus mengurusi dua buah bonang itu Selesaikan dulu hutang priutangmu dengan anglingka mesworo Bukankah dia yang hendak membunuh meracunimu anak stan Betul juga ucapanmu Ha, 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 kata Dewa ketawa Kalau begitu kau uruslah dua buah bonang itu Aku akan mematahkan batang leher manusia culas dan keji ini Anglingka mesworo tahu bahaya yang dihadapinya Karenanya begitu Dewa ketawa melompat menyergapnya Pemuda ini cepat melayangkan dua buah tinjunya bertubi-tubi ke perut dan dadasi gendut Jotosan-jotosan anglingka mesworo tentu saja bukan pukulan biasa Jangankan tubuh manusia, tembok atau batu saja pasti akan ambruk Tapi luar biasanya si Dewa ketawa yang dihantam bertubi-tubi seperti itu tidak bergeming sedikit pun malah masih bisa tertawa-tawa Penasaran anglingka mesworo alihkan hantamannya ke muka si gendut Sekali ini Dewa ketawa tidak tinggal diam Orang tua ini menyongkan mulutnya lalu meniup Perlahan saja Serangkum angin halus keluar dari mulut Dewa ketawa Anglingka mesworo merasakan seperti ada tembok tak terlihat menghalangi pukulan-pukulannya Bagaimanapun dia mengerahkan tenaga luar dan dalam tetap saja dia tidak mampu menembus apalagi mendaratkan pukulan ke wajah lawan Dewa ketawa meniup sekali lagi Kali ini lebih keras Puh Anglingka mesworo menjerit keras wajahnya seperti dihantam pentungan besi Kepalanya seperti copot dan tubuhnya terbanting menghantam patung gajah Berat Patung batu yang sudah tua itu ambruk Peruntuhannya menimbun sosok anglingka mesworo yang tergeletak di bawahnya antara sadar dan tingsan Dari mulut, hidung dan kedua matanya tampak mengucur darah Dewa ketawa tarik tangan pemuda ini hingga dia terbetot keluar dari dalam timbunan reruntuhan lalu membantingkannya ke tanah Begitu berulang kali dilakukannya hingga akhirnya pembantu patih kerajaan itu menggelep tak tak berkutik lagi Sekujur tubuhnya babak belur Tulang-tulangnya banyak yang patah Menggeram pun dia tak mampu lagi Ketika Dewa ketawa melompat ke hadapan anglingka mesworo tadi, bujang gila tapak sakti segera mendekati pendekar 212 Sobatku Iroh, kau harus berikan dua buah bonang itu padaku Ini untuk menebus dosaku pada kerajaan Dulu aku yang mencurinya, murid yang sintogeneng berpikir Kalau aku bertindak keras membuat urusan dengan si gendut ini bisa jadi kapiran Maka Iroh pun menjawab Sobatku gendut, kau tak usah khawatir Dua buah bonang ini pasti akan kuberikan padamu Tapi nyibulan kekasihmu itu bilang dia sendiri yang akan menyerahkannya padamu nanti Nah mana aku berani menyalahi pesan kekasihmu itu bujang gila tapak sakti sesaat jadi tertegun Lalu dia tersenyum Siapa nyibulan kekasihku ah, kau lupa pada ceritamu sendiri tempoh hari Waktu kau mencuri dua buah bonang ini dengan menyerahkannya padanya, kau akan diciumnya beberapa kali Nah kalau kau bukan kekasihnya mana dia mau menciummu Kau lihat saja, nanti pasti kau akan diciumnya lagi sampai kau bisa semaput kenikmatan bujang gila tapak sakti tertegun lagi dan tersenyum lagi Dia mengusap-usap kedua pipinya yang gemrot lalu berkata Kau benar juga Kalau begitu biar ku tunggu sampai dia selesai berkelahi dengan orang berjubah merah itu Nah kau pergilah duduk di tangga candi sana kata Wiro selanjutnya, apakah kau membawa kipas saktimu tentu saja Memang kenapa tanya bujang gila tapak sakti? Apakah kau tidak merasa kepanasan? Kulihat muka dan ketatmu sudah basah oleh keringat astaga Kau betul Untung kau mengingatkan kata bujang gila tapak sakti Lalu dia keluarkan kipas kertasnya Sereet Kipas dikembangkan Dia pergi duduk di tangga candi dan berkipas-kipas memperhatikan perkelahian antara Dewa Ketawa dan Nibulan Seruni Pitaloka melawan sepasang pedang Dewa Janda cantik itu sendiri yang sedang menghadapi lawan tangguh dalam hati sempat memaki-maki mendengar kata-kata Wiro tadi bahwa dia adalah kekasih bujang gila tapak sakti dan nanti dia akan menciumnya lagi Namun karena harus memusatkan perhatian pada lawan sementara pakaiannya sudah penuh robek-robek di mana-mana mau tak mau harus melupakan kekesalan hatinya Saat itu dia sudah berada dalam keadaan terdesak hebat Dia sama sekali tidak memiliki senjata dan dua pedang lawan dalam sejurus dua jurus lagi pasti tidak lagi merobek pakaiannya Melainkan akan merobek daging dan memutus tulang-tulang tubuhnya Saatnya aku harus mengeluarkan ilmu andalanku Kalau tidak aku akan mati percuma di tangan bangsa ini membatin Nibulan Seruni Pitaloka Mulutnya dikatupkan rapat-rapat Kedua matanya memandang lekat-lekat ke depan Tiba-tiba us, us Dua larik sinar hitam melesat keluar dari kedua matung Nibulan Hawa panas menghampar membuat bujang gila tapak sakti seperti dipanggang Celaka Dia benar-benar memiliki ilmu kesaktian sinar sakti Pemantek nyawa sepasang pedang dewa berteriak dalam hati ketika melihat dua sinar hitam yang keluar dari dua matung Nibulan Orang ini cepat melompat mundur seraya membabatkan pedangnya untuk melindungi diri Dua sinar hitam menyambar dua bilah pedang Ces, ces Dua pedang yang ada dalam genggaman sepasang pedang dewa menjadi leleh Pemiliknya berteriak keras dan lepaskan dua senjatanya Tapi terlambat Hawa yang sangat panas keburu menyambar telapak tangannya Kedua tangan itu kini leleh mengelupas dagingnya bahkan tulang telapak tangan dan tulang-tulang jarinya ikut lumer Sepasang pedang dewa menjerit terus Nyalinya ikut leleh membuat dia dalam sakit yang bukan alang kepalang akhirnya melarikan diri dari tempat itu Nibulan Kesaktianmu hebat sekali kekasihku Nibulan tersentak dan berpaling Yang bicara adalah bujang gila tapak sakti Sialan Ini gara-gara wiro Si gendut ini benar-benar menganggap aku kekasihnya Nibulan mengomel dalam hati Lalu dilihatnya bujang gila tapak sakti melangkah mendekatinya sambil terus berkipas-kipas dan cengar-cengir Saat itu dewa ketawa baru saja membanting mengelingka mesworo habis-habisan dan melangkah ke arah pendekar 212 Nibulan Sobat ku wiro bilangka sendiri yang akan menyerahkan dua buah bonang itu padaku Lalu akan menciumku berulang-ulang Ah, betapa bahagianya deriku bujang gila tapak sakti memasukkan kipas kertasnya lalu berserup pada pendekar 212 Wiro, mana dua buah bonang itu? Berikan pada Nibulan biar dia nanti yang memberikan padaku Tidak, dua buah bonang itu harus kau serahkan padaku Dewa ketawa mempercepat langkahnya ke arah wiro Semua dengar tiba-tiba Nibulan berteriak Kekasihku, jangan berteriak keras-keras Nanti suaramu yang merdu bisa rusak seru bujang gila tapak sakti Nibulan katupkan mulutnya rapat-rapat Kedua matanya memandang mendelik pada wiro Sebaliknya murid yang sintogenreng cepat kedipkan mace memberi tanda Sebelum dewa ketawa datang lebih dekat wiro cepat berbisik Jangan bodoh Kita harus menipu manusia-manusia gendut ini Kalau tidak bakal menghadapi urusan berat kemarahan Nibulan mengendur sedikit Dia berpaling pada bujang gila tapak sakti dan tersenyum manis Senyuman ini membuat si pemuda gendut jadi belingsatan lalu kedip-kedipkan matanya Dia juga membersihkan kedua pipinya dengan ujung-ujung bajunya Setelah itu dia melangkah mendekati DIY bulan sambil mengangsurkan pipinya Kata sobatku itu kau mau cium aku sambil menyerahkan dua buah bonang Bagaimana kalau ciumannya dulu, bonangnya boleh nanti boleh menyusul Setan betul, makin Nibulan dalam hati Dulu waktu masih bodoh memang semua orang senang padanya Sekarang sudah jadi bocah begini bagaimana mungkin aku menciumnya lagi-lagi Nibulan memandang pada Wiro dengan Matu dibesarkan Sebaliknya kembali pendekar 212 mengeditkan Matu dan berbisik Cium saja cepat Sambil mencium kau totok tubuhnya mendengar ucapan murid yang Sinto gendeng itu Nibulan baru mengerti Maka dia kembali berpaling dan melangkah mendekati bujang gila tapak sakti saya berkata Santiko kekasihku Tujuh tahun lebih kita tak bertemu Betapa kangennya aku padamu Saat ini ingin sekali aku memeluk dan menciummu mendengar kata-kata itu bujang gila tapak sakti berteriak girang Dia kembangkan kedua tangannya lalu memeluk Nibulan dengan meslah Ketika janda jelita ini menciumi pipinya di gendut yang seperti merasa di sorga ini tersenyum-senyum sambil tejamkan mata Pada saat itu pula 2 tangan Nibulan bergerak menotok punggung dan dadah si pemuda Tak ampun lagi bujang gila tapak sakti menjadi kaku tak bisa bergerak tak bisa bersuara Ketika Nibulan melepaskan dirinya dari pelukan pemuda ini Si gendut ini masih tegak dengan sikap kedua tangan merangkul, mulut tersenyum dan matlah terpenjam Dewa ketawa tak bisa ditipu Dia tahu apa yang terjadi Segera dia pergunakan kesaktiannya yaitu menyiup dari jauh untuk melepaskan totokan di tubuh keponakannya Wiro yang maklum melakukan apa yang akan dilakukan oleh dewa ketawa cepat bergerak menghalangi tubuh bujang gila dengan tubuhnya Sambil gerakan tangan kiri untuk menyingkirkan angin tiupan dewa ketawa Ketika tangannya tersambar angin tiupan itu murid yang sinto gendeng merasa seperti ada ratusan jarum mencucu Ketika diperhatikan terlihat darah keluar dari pori-pori di sekujur lengan kirinya sampai ke telapak Sakitnya bukan kepalang Lekas keluarkan dua buah bonang itu Atau kau akan ku buat lumat seperti pembantu patih kerajaan itu mengancam dewa ketawa Saat itu nyibulan sudah tegak dihadapan dewa ketawa Orang tua bertubuh gendut Apakah kau juga minta ku peluk dan ku cium eh dewa ketawa sesaat jadi tertegun Lalu sambil menggoyang-goyangkan tangan dan melangkah mundur dia berkata Tidak, jangan, aku tidak butuh peluk dan ciumanmu Aku hanya inginkan dua buah bonang itu Aku harus mengembalikannya pada sultan sebagai penebus kesalahan keponakanku kalau begitu baik Dua buah bonang itu akan ku serahkan padamu setelah aku mengambil sesuatu yang jadi milikku dan tersembunyi di dalamnya Kata nyibulan, aku tidak mengerti Kata dewa kaketawa sambil menutup mulutnya agar tidak tertawa dulu Nyibulan berpaling pada pendekar 212 dan berkata Wiro, keluarkan dua buah bonang itu Juga kapak naga geni 212mu Wiro mengeluarkan dua buah bonang dari balik pakaiannya lalu menyerahkannya pada nyibulan Kapaknya ujar nyibulan pula Untuk apa tanya Wiro? Ketahuilah, menurut suamiku sebelum dia menghembuskan nafas terakhir ketika dibunuh oleh sepasang pedang dewa Benda rahasia yang tersembunyi dalam dua buah bonang ini hanya mampu dicukil keluar oleh dua macam senjata mustika Yang pertama dengan mempergunakan keris sakti keris nogososro Yang kedua dengan senjata berbentuk kapak bermata 2 Keris nogososro entah berada di mana, tak mungkin aku mencarinya Lalu aku melihat kau mengeluarkan kapak maut naga geni 212 waktu di pulau sempu Ku rasa inilah senjata yang dimaksud suamiku Nah apakah kau tidak mau mengeluarkan senjata saktimu itu untuk menolong pendekar 212 garuk-garuk kepala? Dewa ketawa maju selangkah Nyibulan, kalau kau menipuku dan sobatku ini Jangan salahkan nanti aku sampai membunuh munyibulan tidak acuhkan wacapan si gendut itu Dia cepat mengambil kapak maut naga geni 212 begitu dikeluarkan wiro dari balik pakaiannya Dua buah bonang diletakkannya saling berdekat di tangja candi Lalu kapak naga geni 212 diletakkannya di atas dua buah bonang itu Met-met cuka paki yang tajam berkilauan menyentuh ujung-ujung menonjol kedua bonang Nyibulan berpaling pada wiro dan dewa ketawa Ku harap tak ada yang mengeluarkan suara baareng sedikitpun Kalau tidak sulit bagiku memusatkan pikiran dan tenaga dalam dewa ketawa menekap moodnya semakin kuat Wiro mengangguk sambil menggaru kepala Nyibulan pejamkan kedua matanya Perlahan-lahan dia mulai mengerahkan tenaga dalam murni dari perutnya Ketika tenaga dalam itu mengalir melewati dadanya pendekar 212 hampir berseru melihat bagaimana sepasang payudara Nyibulan jadi membesar luar biasa Sialan! Baru sekali ini kau melihat buah sorga sebesar itu Ingin sekali aku meremasnya kata pendekar 212 dalam hati Aliran tenaga dalam meluncur melewati dua tangan Nyibulan yang memegang gagang kapak maut nagagani 212 Sesaat kemudian kelihatan cahaya putih pada matu kapak semakin terang dan perlahan-lahan berubah menjadi merah Kahaya merah ini lalu membungkus dua buah bonang Dalam suasana yang sunyi seperti di pekuburuan itu tiba-tiba terdengar suara halus jatuhnya sesuatu ke batu tangga candi Nyibulan menarik nafas lega Kedua matanya dibuka Kahaya merah lenyap Perlahan-lahan kapak yang dipegangnya diangkat dan diserahkan pada wiros raya mengucapkan terima kasih Dengan sangat hati-hati janda cantik ini mengangkat dua buah bonang dari tangga candi Di bekas tempat bonang-bonang itu diletakkan, di batu tangga kini terlihat dua buah benda aneh Baik wiros maupun dewa ketawa tidak tahu benda apa itu adanya Benda ini berbentuk gumpalan aneh seperti diremas menjadi bulat Dengan hati-hati, satu persatunya Nyibulan membuka kedua bena itu Ketika terbuka dan terkembang ternyata adalah sehelai potongan kain sutra yang sangat tipis Pada potongan kain itu terdapat tulisan-tulisan kuno yang tak bisa dibaca oleh wiros dan dewa ketawa Nyibulan Benda apa itu sebenarnya tanya wiros berbisik Nyibulan tersenyum Suamiku berlaku cerdik Dia sengaja menuliskan dengan huruf-huruf kuno secara terbalik Jika tulisan ini dibaca di atas kaca maka yang pertama isinya adalah ilmu kesaktian yang sangat langka di dunia ini Sedang yang kedua berisi ilmu pengobatan yang tak ada duanya Wiro dan dewa ketawa jadi terkesiap mendengar keterangan Nyibulan itu Dewa ketawa, sekarang kalau kau mau ketawa silahkan saja Kata Nyibulan Lalu dia berdiri dan menyerahkan dua buah bonang pada orang tua bertubuh gendut itu Dua buah bonang ini tidak cacat barang sedikitpun Ambillah, bawa kembali ke tempatnya di keraton Ku harap kau bisa buas kini karena bisa menebus kesalahan keponakanmu itu Dewa ketawa cepat mengambil dua buah bonang itu Memeriksanya sebentar lalu memasukannya kebalik pakaiannya Nyibulan berpaling pada pendekar 212 Wiro, kau banyak menolongku Aku berhutang budi besar padamu Sebagai balasan apakah kau mau ikut aku berjalan-jalan ke dasar bumi he? Apa maksudmu Nyibulan janda jelita itu tak menjawab Dia memegang lengan pendekar 212 lalu mengajaknya berjalan bergandengan Pada langkah kelima Nyibulan hentakan kaki kanannya ke tanah Di tanah terlihat sebuah lobang besar dan dalam Nyibulan enak saja meluncur ke dalam lobang itu Wiro terpaksa membungkukan tubuh karena lengannya ikut tertarik Kau mau ikut aku atau tidak Wiro ah? Bagaimana ini? Aku mau saja Tapi kau bukannya hendak menguburku hidup-hidup Kalau aku bermaksud jahat, berarti kita akan mati terkubur bersama-sama Lagi pula coba kau lihat ke bawah sana Wiro ulurkan kepalanya ke dalam lobang Astaga! Dia tidak percaya pada pemandangannya Di bawah sana dia bukannya melihat lorong atau lobang yang gelap Melainkan menyaksikan satu pemandangan yang indah dari sebuah daerah pesawahan lengkap dengan sungai dan gunung yang indah sekali Kau mau ikut sekarang Tanyanyi Bulan sambil tersenyum Wiro langusung saja masukkan kedua kakinya ke dalam lobang Begitu keduanya lenyap, tanah yang tadi berlobang kini menutup kembali secara aneh tanpa bekas sama sekali Metus sipit Dewa Ketawa sempat tak berkesip beberapa lamanya ketika menyaksikan bagaimana di tanah ini terlihat ada dua buah gundukan yang meluncur Bergerak makin jauh, maik jauh dan akhirnya lenyap di dalam kegelapan Ilmu berjalan di dalam tanah seru Dewa Ketawa sambil goleng-golengkan kepala Jadi ilmu itu benar-benar ada rupanya Setelah menarik nafas panjang dan mengumbar tawa sepuas-puasnya Dewa Ketawa memutar tubuh Berjalan tiga langkah menuju tempat dia meninggalkan keledainya Tiba-tiba dia ingat pada bujang gila tapak sakti Orang tua ini menoleh ke belakang lalu meniup Hebat sekali Totokan yang menguasai tubuh keponakannya itu serta merta musnah Bujang gila tapak sakti kini dapat bergerak dan bersuara lagi Begitu dirinya bebas pemuda gemuk ini berteriak keras Nyibulan kekasihku Jangan tinggalkan diriku Mengapa cacing tanah berambut gondrong itu yang kau ajak pergi Bukan aku lalu diajatuhkan diri di tanah di tempat tadi Nyibulan dan pendekar 212 lenyap masuk ke dalam tanah dan menangis seperti anak kecil Dewa ketawa lagi-lagi gelengkan kepala Anak setan makinya Kalau tidak karenakah semua urusan gila ini tidak bakal terjadi Orang tua ini akhirnya tinggalkan tempat itu Di kejauhan tak lama kemudian terdengar suara langkah kakinya dan kaki-kaki keledainya Lalu dalam kegelapan malam di bukit Imogiri itu kembali terdengar suara gelak tawanya berkepanjangan Tamat